UNRIVALET MEDISIN GAT SISEN 70 BAB 701 IBU KOTA GEMPAR LEDAKAN Kotoran disemprotkan, puing-puing beterbangan di mana-mana. Tempat di mana Yeyuan berada di memiliki lubang besar meledak langsung oleh energi esensi kekerasan, menendang debu dalam jumlah besar. Bintang abis dan yang lainnya, mereka semua memalingkan kepala dengan kesakitan, tidak tahan melihat penampilan Yeyuan yang diledakan menjadi residu. Di bawah pukulan Zhao Tianjin ini, Yeyuan benar-benar tidak memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup. Pukulan ini turun, seluruh dunia tampaknya memulihkan ketenangannya. Hanya ada pasir yang beterbangan dan kerikil yang bergulung masih melonjak di udara. Wajah banyak seniman bela diri semua mengungkapkan terlihat tidak mampu menanggungnya. Tindakan Yeyuan menyentuh hati yang paling lembut di hati setiap seniman bela diri yang hadir. Tidak peduli seberapa seniman bela diri yang berhati batu, hati mereka juga terbuat dari daging. Hahaha, bocah bodoh. Seorang lelaki lemah dan tidak sopan seperti kamu benar-benar berani datang dan membunuhku. Benar-benar bodoh sampai batas maksimal. Zhao Tianjin tertawa terbahak-bahak. Dia saat ini sedang senang dengan dirinya sendiri dan tidak memperhatikan bahwa ada beberapa seniman bela diri yang menembak tatapan menghina padanya. Sayang sekali, jenius muda yang tangguh seperti itu benar-benar jatuh seperti ini. Ya, memiliki kekuatan seperti itu pada usia yang lembut, benar-benar luar biasa. Lebih penting lagi, dia berani dan terus terang. Begitu dia tumbuh di masa depan, dia benar-benar akan menjadi sosok yang gemetar di dunia. Bahkan tidak berani untuk berkonfrontasi langsung dengan lawan yang layak dihargai. Di ibu kota, ada cukup banyak orang yang berkomentar panjang lebar. Zhao Tianjin masih menjadi raja yang paling agung. Tetapi perubahan diam-diam terjadi mengenai statusnya di hati subjeknya. Sama seperti semua orang melonggarkan upaya mereka, gelombang energi yang sangat liar tiba-tiba datang dari dalam awan debu besar itu. Ekspresi Zhao Tianjin berubah drastis. Perasaan bahaya besar langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Eight palms caivian desolate. Dalam kebingungan, Zhao Tianjin langsung menghimpun energi esensi mengerikan alam tanpa batas, meledakkannya ke arah di dalam awan debu. Tepat pada saat ini, naga biru besar merobek awan debu secara langsung. Membawa oman naga yang bergema ke langit, itu bergemuruh langsung ke arah Zhao Tianjin. Palem devastating palem surga yang melingkar naga ini jauh lebih kuat seratus kali lebih kuat daripada saat memusnahkan sangguan Wenrui saat itu. Dunia fierce gail adalah dunia kecil tingkat tinggi. Tingkat stabilitas ruang jauh lebih kuat dibandingkan dengan dunia tanpa akhir. Dan pukulan ruang Yeyuan ini sebenarnya terkompresi sampai retakan muncul. Ketika Yeyuan berada di alam laut jiwa, dia sudah sangat dekat dengan alam tanpa batas saat menggunakan peringkat roh coiling Dragon Heaven Devastating Palem. Sekarang setelah dia menembus batas utama, kekuatan dari gerakan ini secara alami adalah level yang lebih tinggi. Kekuatan telapak tangan ini sudah melampaui batas yang bisa ditanggung ruang. Tempat-tempat yang dilaluinya, ruang terfragmentasi demi inci. Serangan Zhao Tianyin belum sepenuhnya dieksekusi, dan dia sudah dipukul oleh naga biru dengan kuat. Uh huar! Zhao Tianyin langsung menyemburkan seteguk darah di udara, tubuhnya terbang keluar seperti layang-layang dengan tali yang putus. Sosok berlari keluar dari debu seperti kilat dan benar-benar mengejar Zhao Tianyin dengan kecepatan lebih cepat. Ledakan! Kekuatan satu telapak tangan belum hilang sepenuhnya. Siluet itu diikuti dengan pukulan lain. Pukulan ini adalah pukulan bagi semua kehidupan di bawah langit. Niat membunuh tebal bocor dari kata-kata Ye Yuan, bergema di seluruh ibu kota. Siapa lagi toko ini selain Ye Yuan? Tubuh fisik Ye Yuan saat ini sangat luar biasa. Pukulan ini juga dilepaskan menggunakan kekuatan tinju dari gerakan api True Dragon Carnage. Kematiannya sangat kuat, tetapi tidak akan berakibat fatal juga. Pukulan mencapai daging, Zhao Tianyin memuntahkan seteguk besar darah segar lagi dengan batuk, tubuhnya terbang mundur sekali lagi. Sosok Ye Yuan bergerak sekali lagi, langsung tiba di Zhao Tianyin di udara, dan meninju tepat di perutnya dengan gemuruh. Uh huar! Zhao Tianyin meludahkan seteguk darah. Dia dipukul sampai bola matanya menonjol keluar. Pukulan ini adalah pukulan untuk diriku sendiri. Terima dengan baik. Zhao Tianyin menderita pukulan ini, tubuhnya terjatuh dengan sangat cepat. Namun, kecepatan Ye Yuan bahkan lebih cepat daripada miliknya, tiba di bawahnya seperti teleportasi. Sebuah pukulan kait mengenai tulang belakang lumbar Zhao Tianyin secara langsung, memukulnya ke langit lagi. Pukulan ini untuk ayahku. Pukulan ini untuk ibuku. Pukulan ini untuk Star Abyss. Pukulan ini untuk si Haoran. Ye Yuan saat ini seperti binatang buas yang mengamuk. Setiap pukulan dipenuhi dengan kekuatan kekerasan. Selanjutnya, setiap pukulan yang dia serang, Ye Yuan bisa mengatakan nama. Pada akhirnya, Ye Yuan praktis mengatakan semua nama orang yang bisa dia pikirkan sekali. Bahkan dia sendiri tidak bisa mengingat dengan jelas berapa banyak tinju yang dia pukul. Kemarahan yang terpendam sebelumnya mendapatkan pembebasan dalam pukulan-pukulan ini setelah pukulan. Semua orang mulai tercengang pada saat ini, tidak yakin mengapa situasinya akan berbalik begitu cepat. Ye Yuan jelas tidak memiliki kekuatan untuk membalas sebelumnya. Dalam sekejap mata, dia benar-benar hidup kembali dengan kesehatan penuh. Tapi Ye Yuan mengalahkan raja di hati mereka sampai seperti ini, tidak tahu mengapa, mereka benar-benar merasa sangat senang di hati mereka. Mungkin mereka terlalu kecewa dengan Zhao Tianyin hari ini, kan? Aku juga tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Akhirnya, Ye Yuan serius tidak bisa memikirkan siapa yang harus dia pukul, jadi dia meninju dada Zhao Tianyin secara langsung, memukulnya jatuh dari udara. Tubuh Zhao Tianyin seperti bola meriam, menghantam tanah dengan keras, meledakkan lubang besar di tanah. Beberapa seniman bela diri melihat dari jauh bahwa pembangkit tenaga listrik tak tertandingi dari generasinya benar-benar dipukuli hingga ia tidak memiliki bentuk manusia lagi. Namun, Zhao Tianyin adalah pembangkit tenaga listrik rilem tanpa batas pada akhirnya. Dipukuli sampai seperti ini oleh Ye Yuan, dia sebenarnya masih memiliki satu nafas yang menggantung di sana. Ye Yuan mendarat perlahan dari udara, mendarat di samping Zhao Tianyin. Penyebab sebagian besar kemarahan Ye Yuan adalah karena orang tuanya. Zhao Tianyin memperlakukan suami dan istri Ye Hang seperti itu sebelumnya, itu membuatnya tidak dapat menanggungnya. Utaran pemukulan ini, Ye Yuan tidak menarik pukulannya sedikitpun, melepaskan semua kekuatan di tubuhnya, dan juga melampiaskan sebagian besar kemarahan di dalam hatinya. Sebelumnya, tindakan Ye Yuan sangat cepat. Semua orang tidak melihat dengan jelas kondisi Ye Yuan sama sekali. Hanya dengan Ye Yuan yang berdiri diam pada saat ini semua orang menemukan bahwa dia tidak hidup kembali dengan kesehatan penuh. Ketidaktahuan Zhao Tianyin dari sebelumnya masih menyebabkan kerusakan luar biasa pada Ye Yuan. Ye Yuan saat ini dipenuhi dengan luka di seluruh tubuh, energi esensinya dikeluarkan hingga batasnya, terlihat sangat lemah. Sangat sulit bagi semua orang untuk membayangkan bagaimana dia mencapai serangan intensitas tinggi semacam itu sebelumnya. K, kenapa, begitu, seperti ini, Zhao Tianyin menahan nafas terakhir. Hingga saat ini, dia masih belum berani percaya semua yang terjadi sebelum ini. Luka Ye Yuan sama sekali tidak palsu. Itu sama sekali tidak bisa menipu matanya. Selain itu, ledakan terakhir, Ye Yuan menggunakan semua energi esensinya untuk melindungi suami dan istri Ye Hang, dan dia sendiri secara paksa menderita kekuatan ledakan ratusan jimat Pyrobles TR5. Jika itu orang lain, mereka sudah akan lebih mati daripada mati dulu. Namun, Ye Yuan sebenarnya masih memiliki kekuatan untuk membalas di bawah cedera parah seperti itu. Mungkinkah orang ini? Apakah itu aneh? Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, Apakah kamu pikir aku perlu memberitahumu? Orang sepertimu hanya cocok untuk menjadi hantu yang kacau. Orang sepertimu, mengeksploitasi kesetiaan rakyatmu kepada kamu, dan kamu membuat mereka menjadi nutrisi orang lain. Sangat disayangkan. Orang seperti Anda, menjerumuskan orang ke dalam jurang penderitaan demi keinginan egois Anda sendiri. Egois, orang seperti Anda, berhenti tanpa hasil demi kemenangan. Tercelah. Karena itu, Anda tidak cocok sekali untuk mengetahui mengapa Anda gagal. Bab 702 banding 702. Aku, aku, aku tidak ditugaskan. Zhao Tianyin sudah bernafas sekarat. Tetapi keinginan untuk hidup di matanya itu sangat kuat. Menghadapi kematian, bahkan jika dia adalah raja yang tinggi dan perkasa, dia juga tidak bisa mencapai ketenangan. Ye Yuan harus berterima kasih pada Long Teng karena bisa menyerang balik. Terakhir kali ia membantu memukul raja naga dengan brutal, Long Teng menjadi bahagia dan mengajari Ye Yuan metode budidaya ras naga lagi. Namanya adalah seni generasi naga tyrant. Ini adalah metode kultivasi yang mengerahkan tubuh fisik ras naga secara ekstrim. Ye Yuan mengolah metode kultivasi ini bisa memi kekuatan darah naga di tubuhnya, membuat tubuh fisiknya memiliki kemampuan pemulihan yang kuat. Ye Yuan yang sekarang masih hanya memiliki pandangan sekilas pintu. Tunggu sampai ia melatih metode kultivasi ini hingga ekstrim, dan itu hampir bisa membuat tubuhnya yang berdaging mencapai tingkat kematian dan abadi. Tentu saja, Long Teng mengatakan pada Ye Yuan bahwa kecuali seseorang bisa mencapai alam dewa, jika tidak, itu tidak mungkin untuk melatih ketingkat semacam itu. Ini adalah batasan garis keturunan. Garis keturunan binatang surgawi adalah dua konsep yang sama sekali berbeda dari garis keturunan ras naga biasa. Meski begitu, langkah ini juga sangat tangguh. Ketika Ye Yuan menderita ledakan Pairobles Talismans, dia mengumpulkan semua kekuatan darah naga di seluruh tubuhnya, berusaha sekuat tenaga untuk memulihkan luka tubuhnya. Meskipun jimat Pairobles kuat, mereka hanya jimat tier 5 pada akhirnya. Cedera yang ditangani Ye Yuan dari kekuatan ledakan, ia selesai pulih dengan sangat cepat. Tidak diatur, iya, lalu orang-orang itu dibunuh olehmu, yang mana dari mereka yang mau. Ye Yuan berkata dengan senyum dingin. Meskipun cedera Zhao Tianjin sangat parah, dia sadar. Pada saat ini, sudut matanya benar-benar memiliki air mata yang mengalir. Tidak tahu apakah dia sangat menyesal atau berduka untuk dirinya sendiri. Namun air matanya tidak mendapatkan sedikitpun rasa ibah. Ye Yuan masih memutar seni generasi naga tyron pada saat ini, memulihkan luka di tubuhnya terus-menerus. Aku bisa memberimu kesempatan. Katakan orang yang menghasutmu, dan aku bisa mempertimbangkan untuk memberikanmu jalan keluar. Ye Yuan tiba-tiba mengubah nadanya dan berkata. Dibandingkan dengan Zhao Tianjin, Ye Yuan sebenarnya lebih waspada terhadap orang itu, atau kekuatan di belakangnya. Bukannya Ye Yuan baik dan lembut hati. Hanya itu terhadap orang-orang seperti Zhao Tianjin, Jika Ye Yuan tidak memberinya sesuatu yang manis, dia benar-benar tidak akan mau mengatakannya. Ye Yuan secara alami sangat ingin membunuh Zhao Tianjin juga. Tapi dia bahkan lebih tertarik pada kekuatan di belakang Zhao Tianjin. Tapi Ye Yuan jelas tidak akan melakukan sesuatu seperti membiarkan harimau kembali ke pegunungan. Dia tidak membunuh Zhao Tianjin bukan berarti tidak mengubahnya menjadi lumpuh. Memang, ketika Zhao Tianjin mendengar kata-kata Ye Yuan, tatapannya tanpa sadar berbalik niat. Jelas, dia tidak berharap bahwa Ye Yuan benar-benar tahu banyak. Tetapi ekspresinya menjadi rumit dengan sangat cepat. Jelas, dia berjuang tanpa henti di hatinya. Kamu telah melakukan begitu banyak untuk mereka. Tapi bukankah kamu hanya seekor anjing di mata mereka? Kamu, alam tingkat pertama tanpa batas, menjadi stagnan untuk waktu yang lama. Dengan kekuatan mereka, mereka bisa membiarkan kamu naik ke alam surgawi sejak dulu. Tetapi pada akhirnya, kata Ye Yuan. Saat Zhao Tianjin mendengar, tubuhnya tanpa sadar mulai bergetar sedikit. Terbukti, kata-kata Ye Yuan menyentuh tempat yang paling menyakitkan di hatinya. Ye Yuan melihat dia melonggarkan, melanjutkan, dan berkata, karena itu, berhentilah bermimpi yang tidak realistis. Mungkin di mata mereka, Anda bahkan kurang dari seekor anjing. Atau, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda tidak tergantikan? Selama mereka mau, mereka bisa menukar orang lain menjadi kaisar angin ini kapan saja. Ketika Ye Yuan mengatakan ini, dia jelas merasakan tubuh Zhao Tianjin menjadi kaku. Bebaik, Zhao Tianjin nyaris tidak mengeluarkan sepatah katapun. Hati Ye Yuan bergerak, dan dia bertanya, kamu berkata, aku akan mendengarkan darah. Zhao Tianjin hanya mengucapkan satu kata dan aura mengerikan datang dari kejauhan. Ye Yuan tiba-tiba memiliki firasat. Hanya untuk melihat aliran cahaya hitam tiba di depannya dalam sekejap mata. Aura mengerikan ini benar-benar milik Boundless Realm. Ye Yuan tercengang di dalam hatinya tetapi tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, buru-buru menghindar. Aliran cahaya hitam memiliki kekuatan yang mirip dengan 30 ribu kati. Kecepatannya luar biasa cepat. Ye Yuan ingin pergi dan menyelamatkan Zhao Tianjin, tapi pada dasarnya sudah terlambat. Puci. Cahaya hitam yang mengalir menusuk ketubuh Zhao Tianjin tanpa menyimpang, langsung menghancurkan semua peluang bertahan hidup. Dan hanya pada saat ini orang-orang menyadari bahwa aliran cahaya hitam itu sebenarnya adalah tombak berat berwarna hitam. Ki hitam berputar di sekitar tombak hitam. Hanya dengan melihat, itu membuat orang merasakan kedinginan di dalam hati mereka. Zhao Tianjin mengepalkan rahangnya rat-rat, kedua matanya menonjol keluar, menatap mati pada sosok hitam di udara. Sampai mati, dia tidak percaya bahwa orang ini akan membuat langkah untuk memberantasnya. Tatapan Ye Yuan juga mengunci siluet itu, ekspresinya sedikit gelap. Orang itu terbungkus ki hitam di sekeliling tubuhnya dan tidak bisa melihat wajahnya sama sekali. Tapi Ye Yuan memiliki sensasi deja vu. Perasaan bahwa orang ini memberinya sangat berbahaya, bahkan lebih berbahaya daripada Zhao Tianjin. Dia tidak akan pernah mengira bahwa Fierce Gail World sebenarnya masih menyembunyikan pembangkit tenaga Rilem tanpa batas lainnya. Di bawah tatapan semua orang, orang itu perlahan-lahan mendarat dari udara, mendarat di samping Zhao Tianjin. Mendering. Dia menarik tombak berat langsung dari tubuh Zhao Tianjin. Darah segar disemprotkan keluar. Kepala Zhao Tianjin miring, sudah lebih mati daripada mati. Hanya saja matanya masih terbuka lebar saat ini. Jelas, dia mati dengan ketidakadilan yang tidak tertekan. Ye Yuan, kamu tidak mengharapkan ini, kan? Kita bertemu lagi. Orang itu mengayunkan tombak panjang dan berkata dengan dingin. Siluet hitam, tombak panjang. Ye Yuan akhirnya menghubungkan gambar ini di depannya dengan seseorang. Zhao Chenggan. Hehe, untuk berpikir bahwa kamu masih ingat aku. Tidak berharap itu benar, bahwa suatu hari aku masih bisa berdiri di depan kamu dan membersihkan bekas aiku. Orang ini dikelilingi oleh ki hitam sebenarnya pangeran ketujuh, Zhao Chenggan. Yang mulia, pangeran ketujuh. Sebenarnya yang mulia, pangeran ketujuh. Dia, bukankah dia dan tiannya dilumpuhkan oleh Ye Yuan? Ini, apa yang terjadi di sini? Temperamen pangeran ketujuh berubah secara drastis. Dia pasti mengalami sesuatu yang kita tidak punya cara untuk membayangkan. Tapi melihat auranya sekarang, dia benar-benar menjadi pembangkit tenaga Rilem Boundless Rilem. Bagaimana ini mungkin? Pangeran ketujuh sebenarnya membunuh ayahnya sendiri dengan tangannya sendiri. Pasangan ayah dan anak ini, mereka serius. Semua diam untukku. Mulai dari hari ini dan seterusnya, aku adalah kaisar angin baru. Era Zhao Tianjin telah sepenuhnya menjadi masa lalu. Zhao Chenggan tiba-tiba meraung, berkata kepada semua orang di ibu kota. Para seniman bela diri itu awalnya berdiskusi dengan penuh semangat. Tetapi pada saat ini, mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Momentum mengesankan Zhao Chenggan terlalu kuat. Mereka tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk melawan. Huhu, kamu membunuh ayahmu sendiri di depan begitu banyak subjek. Mungkinkah kamu berharap mereka akan tunduk pada orang seperti kamu? Ye Yuan melirik. Melihat bahwa sebagian besar orang memiliki ekspresi marah tetapi tidak berani berbicara, dia tidak bisa menahan tawa mengejek. Tapi Zhao Chenggan tidak menjadi marah. Dia masih berkata dengan dingin, mungkinkah di dunia ini, hanya dia yang diizinkan untuk membunuh anak-anaknya, sementara aku tidak diizinkan untuk membunuh ayahku. Apakah kamu tahu bagaimana keturunan bangsawan menghabiskan waktu bertahun-tahun? Mulai dari saat kita dilahirkan, kita akan terlibat dalam kompetisi yang kejam di antara kita saudara. Pada akhirnya, hanya orang yang paling menonjol yang bisa hidup. Kakak-kakak ketiga seperti itu, aku juga seperti itu. Kakak-kakak ketiga adalah ditinggalkan olehnya tanpa ragu-ragu hanya karena dia menyinggung star abis. Terakhir kali, dilumpuhkan oleh Anda, saya sudah berpikir bahwa saya pasti akan mati. Siapa yang tahu bahwa dewa membuka matanya dan membuat saya mengalami pertemuan yang kebetulan? Hahaha. Saya ingin bertanya, haruskah ayah seperti itu tidak dibunuh? Bab 703 Dalam kata-kata Zhao Tianyin, kebenciannya melonjak ke surga tetapi memberi orang perasaan kasihan. Dilahirkan di keluarga kerajaan, seseorang tidak memiliki kehendak bebas. Dunia fana seperti itu, apalagi seorang raja yang mengendalikan dunia. Dengan karakter Zhao Tianyin, secara alami tidak mungkin untuk memiliki tindakan yang lembut. Sebagai putranya, itu juga dianggap sebagai tragedi bagi Zhao Chenggan. Tapi Ye Yuan tidak memiliki simpati untuknya. Zhao Chenggan di sini adalah kasus khas berkubang dalam kemunduran, menjual jiwanya untuk kekuatan, sama sekali tidak layak simpati. Dia pantas dibunuh, tetapi dia seharusnya tidak dibunuh olehmu. Kamu ingin menjadi kaisar angin ini, tetapi dengan apa kamu bisa meyakinkan masa? Ye Yuan berkata dengan dingin. Zhao Tianyin berkata dengan suara dingin, dengan apa? Tentu saja, dengan kekuatanku. Aku adalah pembangkit tenaga rilem tanpa batas sekarang, yang kekuatannya bahkan lebih kuat daripada Zhao Tianyin. Mereka semua, siapa yang berani tidak menyerah? Seperti yang dia katakan, Zhao Chenggan melirik semua orang. Tempat yang dilihatnya, orang-orang itu menundukkan kepala satu demi satu. J.J.J., kamu melihat itu. Dunia seniman bela diri, hanya dengan memiliki kekuatan, dapatkah seseorang mendapatkan rasa hormat? Aku orang nomor satu dunia fierce gay world. Siapa yang berani untuk tidak tunduk? Zhao Chenggan tertawa sinis. Ye Yuan meliriknya dengan agak menyedihkan dan berkata dengan dingin, hormat. Kamu terlalu banyak berpikir, kamu sama sekali tidak mengerti arti kata ini. Lupakan saja, melihat penampilanmu, mengoceh tentang ini bersamamu juga, tidak ada gunanya. Sepertinya dukungan di belakang Anda semua sudah meninggalkan Zhao Tianjin, tetapi beralih untuk memilih Anda. Karena Anda membunuh Zhao Tianjin, maka terserah kepada Anda untuk memberi tahu saya identitas tuanmu. Zhao Chenggan membunuh Zhao Tianjin dengan tombak jelas untuk membungkam seorang pria untuk menjaga rahasia, takut dia akan membocorkan rahasia itu. Namun sayangnya, Zhao Tianjin hanya mengucapkan sepatah kata pun, darah, dan terbunuh bersama Zhao Chenggan. Kekuatan yang membawa kata, darah, di alam surgawi terlalu banyak untuk disebutkan. Satu kata sama sekali tidak dapat menentukan kekuatan yang mana. Jijiji, apakah kamu berpikir bahwa kamu bisa menjadi sombong di depanku dengan mengalahkan Zhao Tianjin? Biarkan aku memberitahumu, bahkan jika dia di masa jayanya, aku membunuhnya juga semudah membalikkan tanganku. Zhao Chenggan berkata sambil tertawa dingin. Zhao Chenggan saat ini sangat berbeda dari kesan Ye Yuan saat itu. Bisa dikatakan dua orang yang sama sekali berbeda. Meskipun Zhao Chenggan saat itu sombong, dia memiliki aura menghina semua di bawah langit. Tapi Zhao Chenggan yang sekarang mengerikan seperti hantu, membuat orang merinding tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada yang tahu bentuk ulang apa yang dia alami beberapa tahun ini. Apakah aku memiliki kualifikasi untuk menjadi arogan di depanmu, tidakkah kamu tahu setelah bertarung? Ye Yuan berkata dengan dingin. Heh, aku memiliki pandangan penuh tentang pertarunganmu dengan Zhao Tianyin. Telapak tangan itu memang sangat menakutkan. Tapi itu harus menjadi kartu as di lubang, kan? Namun, hanya berdasarkan pada satu telapak tangan itu, kamu tidak bisa menang saya. Suara Zhao Chenggan belum memudar, dan seluruh orangnya sudah lenyap dari tempatnya. Tombak Fien Sado pembantaian darah. Kekuatan optimis yang menakutkan menyebar, langsung menyelimuti Ye Yuan di dalam. Kihitam pada tubuh tombak juga membawa aura dingin yang sangat suram, menyerbu ke arah Ye Yuan. Tentu saja, yang paling menakutkan adalah tombak seberat itu. Tombak lugas, tanpa sedikitpun kedipan. Tapi seperti Coiling Dragon Heaven Devastating Palem Ye Ye, itu membuat ruang tidak bisa bertahan dan terpecah-pecah. Hanya saja kemampuan restorasi yang kuat dari ruang menambal retakan ini dengan sangat cepat. Sangat kuat, Kapan Pangeran Ketujuh memiliki kekuatan yang begitu hebat? Metode budidaya dan teknik bela diri Pangeran Ketujuh semuanya sangat berbeda dari sebelumnya, ini mirip dengan melepaskan diri lamanya dan dilahirkan kembali. Ya, serangannya jelas tidak ditargetkan pada saya. Tapi saya merasa tidak nyaman di seluruh tubuh saya. Namun, serangannya benar-benar sangat kuat, sama sekali tidak di bawah telapak tangan Ye Yuan. Mungkinkah itu, orang seperti itu akan menjadi raja kita di masa depan? Lalu bagaimana hari-hari kita setelah ini? Pada hari ini, semua kenajisan keluarga kerajaan Fierce Gale World semuanya terbuka di depan dunia. Melihat karakter Zhao Chenggan sekarang, jika dia menjadi Kaisar Angin, mungkin tidak akan ada hari yang baik untuk hidup di masa depan juga. Menghadapi tombak ini sebanding dengan Coiling Dragon Heaven Devastating Palem, Ye Yuan juga tidak berani menggigitnya, secara langsung memanfaatkan asal magnetis meroh kayu, menghalangi kekuatan Sanguin sepenuhnya di luar tubuhnya. Coiling Dragon Heaven Devastating Palem. Ye Yuan melepaskan telapak tangan tanpa ragu-ragu. Biru dan hitam, dua serangan, bertabrakan dengan sengit, membanting gelombang kejut secara langsung. Gemuruh. Bangunan-bangunan di sekitar Ye Yuan dan Zhao Chenggan langsung dikejutkan oleh debu akibat gempa susulan, runtuh dengan ledakan keras. Seniman bela diri itu sudah lama dipersiapkan dan sudah mundur sangat jauh. Tetapi masih ada cukup banyak orang yang terpengaruh. Mereka yang kekuatannya sedikit lebih lemah bahkan terkejut sampai mati segera. Babak pertama, seimbang dalam kekuatan. Jijiji, tidak menyangka bahwa kekuatan optimisku sebenarnya tidak bisa memengaruhi kamu. Ye Yuan, metodemu benar-benar sangat banyak. Zhao Chenggan berkata dengan tawa yang aneh. Energi esensi dalam tubuh Ye Yuan melonjak. Sangat tidak menyenangkan di bawah pukulan ini. Bukan karena kekuatannya kurang, tapi cedera yang dialami sebelumnya terlalu parah. Bahkan jika dia telah menghonsum sipil obat pemulihan energi esensi dan seni generasi Naga Tyron, itu juga tidak mungkin untuk pulih kekeadaan puncaknya dalam waktu singkat. Dan Zhao Chenggan menyerang pada saat ini dalam kondisi prima. Dia secara alami memegang posisi yang sangat dominan. Itu juga hanya Ye Yuan. Jika itu orang lain, mereka tidak akan memiliki kekuatan sama sekali untuk bertarung lagi pada saat ini. Menghadapi pukulan hebat yang tak tertandingi, siapa yang masih memiliki kekuatan untuk melakukan serangan balik. Tapi kekuatan Zhao Chenggan memang tidak bisa disebutkan dalam nafas yang sama lagi. Mengesampingkan hal-hal lain, hanya kekuatan tombak yang satu ini, jauh, jauh lebih kuat dibandingkan ketika dia bertarung dengan Ye Yuan saat itu. Jika dia berkultivasi secara normal ke alam tanpa batas, sama sekali tidak ada cara untuk mencapai kekuatan semacam ini. Jalan sesat dan tidak ortodoks. Hanya sedikit cara ini dan kamu ingin berurusan denganku. Tombak Zhao Chenggan ini, menyatu bersama, benar-benar tangguh hingga yang ekstrim. Tetapi kehilangan ancaman dari kekuatan optimis, itu mungkin harus sangat diskon. Efek kekuatan optimis pada seniman bela diri biasa sangat besar. Dalam pertempuran, itu bahkan bisa menentukan kemenangan atau kekalahan. Tapi langkah ini tidak berhasil pada Ye Yuan, tidak peduli seberapa kuat itu, itu juga tidak berguna. Hah, membual yang benar-benar tak tahu malu. Jika aku tidak menebaknya dengan salah, gerakan telapak tangan tadi sudah menjadi batasmu, kan? Tapi langkah tombak tadi, aku bisa melepaskannya tanpa batas. Aku ingin melihat berapa kali kau bisa menggunakan tingkat kekuatan telapak tangan itu. Selesai berbicara, Zhao Chenggan benar-benar mengangkat tombaknya sekali lagi. Itu masih serangan yang sama persis. Alis Ye Yuan berkerut. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan Coiling Dragon Heaven Devastating Palem sekali lagi. Kekuatan tombak milik Zhao Chenggan ini sangat kuat. Teknik bela diri lain mungkin tidak bisa menerimanya sama sekali. Orang ini memaksanya untuk berbenturan langsung dengannya. Mengandalkan kondisinya berada di puncak, ia ingin menggunakan teknik bela diri terkuat untuk berbenturan langsung dengannya. Teknik bela diri yang kuat sangat melelahkan pada tubuh. Dengan kondisi tubuh Ye Yuan saat ini, dia tidak bisa menahan sama sekali. Cara konfrontasi semacam ini agak terlalu tak tahu malu. Ledakan. Bentrokan lain. Daerah di sekitar Ye Yuan dan Zhao Chenggan sudah sepenuhnya puing-puing dan pecahan batu menjadi tanah kosong. Menerima pukulan ini, Ye Yuan merasakan rasa manis di tenggorokannya, dan akhirnya tidak tahan dan meludahkan darah. Haha, membebaskan. Lagi, Zhao Chenggan berkata sambil tertawa besar. Seperti yang dia katakan, Zhao Chenggan memegang tombaknya dan maju lagi. Bab 704 banding 704. Satu tombak mengikuti yang lain. Kekuatan Zhao Chenggan tampaknya tidak pernah habis. Jika Ye Yuan berada dalam kondisi puncaknya, secara alami tidak ada salahnya bertarung dengannya. Tapi situasi semacam ini sekarang sudah membuatnya menumpuk cedera di atas cedera. Haha, Ye Yuan, mengapa kamu semakin lemah dan semakin lemah? Aku menganggapmu sebagai musuh seumur hidup. Penampilanmu sangat mengecewakanku. Zhao Chenggan berkata dengan angkuh. Berantakan 5 hingga 6 kali berturut-turut, tubuh Ye Yuan sudah mencapai batasnya. Memang benar bahwa tubuh fisik ras naga itu kuat. Tetapi tidak peduli seberapa kuat, itu harus memiliki batas juga. Selanjutnya, ranah kultivasi Ye Yuan tidak dianggap tinggi. Itu terlalu jauh dari tingkat kematian dan tidak bisa binasa. Kedua orang itu bertarung dari darat ke udara. Setiap dampak akan membuat seluruh modal bergetar. Kedua orang ini, kekuatan ofensif mereka terlalu serius. Tuan, situasinya tidak baik. Jika ini terus berlanjut, saudara muda cilik akan kalah. Si Haoran masih memanggil adik kecil Ye Yuan karena kebiasaan. Cedera star abis belum sembuh saat ini. Dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, pertarungan tingkat ini, sama sekali bukan kemampuan kita untuk terlibat. Sekarang setelah sampai pada ini, kita hanya bisa berharap bahwa Ye Yuan dapat memiliki langkah ajaib untuk menang. Si Haoran tidak bisa menahan tersedak ketika dia mendengar itu. Ia tanpa batas tingkat rilem pertempuran besar, dia tidak memiliki kualifikasi untuk bergabung sama sekali. Jika dia mendekat, gempa susulan dari pertempuran dua orang itu bisa langsung membunuhnya. Si Haoran menatap adik lelaki juniornya yang jatuh berulang kali di udara, menanti keajaiban terjadi di dalam hatinya dengan cemas. Ledakan. Bentrokan lain. Ye Yuan langsung terlempar mundur sepuluh ribu kaki jauhnya, darah segar menyembur keluar dengan gila-gilaan. Tes-tes, Ye Yuan, bukankah kamu dikenal sebagai jenius tak tertandingi yang sulit ditemui dalam sepuluh ribu tahun? Mengapa kamu hanya memiliki sedikit kekuatan ini? Aku menjadi seperti ini hari ini semua demi memiliki pertikaian denganmu sekali lagi. Tidak bisakah kau mengeluarkan sedikit keterampilan khusus dan biarkan aku menyaksikan kekuatan dan wibawa seorang jenius yang tak tertandingi? Zhao Chenggan berkata dengan ekspresi puas diri. Ye Yuan menyeka darah segar di sudut mulutnya dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum, Zhao Chenggan, kamu sama tidak berharga seperti orang tua kamu. Bahkan jika kamu telah jatuh ke dalam kebobrokan dan secara paksa meningkatkan kekuatanmu, kamu, kembali tikus yang penakut juga. Saat Zhao Chenggan mendengar ini, seluruh orangnya tiba-tiba menjadi marah dan berkata, jangan menempatkan saya dalam kategori yang sama dengan orang itu. Di depan saya, dia bahkan tidak cocok untuk membawa sepatu saya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, begitukah? Kamu terus saja dan satu tentang bagaimana aku adalah musuhmu seumur hidup. Tapi kamu bahkan tidak punya keberanian untuk melakukan pertempuran frontal. Bukankah begitu? Anda masih memiliki rasa takut terhadap saya di hati Anda. Sepertinya pertempuran itu terakhir kali masih meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan di hati Anda. Ye Yuan jelas membuat Zhao Chenggan kehilangan ketenangannya. Kamu tutup mulut untukku. Aku pembangkit tenaga rilem tanpa batas yang tinggi dan perkasa. Dari mana rasa takut di hatiku? Apakah kamu mencoba menggunakan kata-kata untuk mengacaukan pikiranku, dan mencari kesempatan untuk mengeksploitasi? Haha, mimpi di... Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, hanya musuh yang dikalahkan. Mengapa saya perlu mengganggu pikiran Anda? Berada di alam tanpa batas membiarkan Anda menemukan semacam perasaan ilusi kepuasan. Benar-benar bodoh. Orang seperti Anda sama sekali tidak dapat memahami apa yang disebut kekuatan asli. Namun, sepertinya iblis mental Anda tertanam dalam-dalam dan Anda sudah tidak mampu melampaui kesengsaraan kenaikan yang sudah terjadi. Aku memintamu untuk tutup mulut, tidakkah kamu mendengar? Setelah aku membunuhmu, aku akan dapat melampaui kesengsaraan kenaikan sama sekali. Hanya orang-orang seperti kamu yang juga ingin menghentikan jalan kenaikanku. Zhao Chenggan tiba-tiba menjadi mengamuk. Pikiran Ye Yuan bergerak, pedang suanying muncul di tangannya. Tiba-tiba, ada pergantian peristiwa. Ye Yuan memegang pedang suanying, memandang Zhao Chenggan dari kejauhan dan berkata, Zhao Chenggan, sebelum kamu mati, aku akan memberimu pelajaran. Menjadi anjing, kamu selamanya tidak akan bisa mendapatkan kekuatan yang kuat. Hari ini, aku akan membiarkan Anda melihat apa yang disebut pembangkit tenaga listrik asli. Selesai berbicara, Ye Yuan melambaikan longsward. Aura mengaduk dan agung menyebar. Badai tiba-tiba mulai mengamuk di ibu kota yang awalnya tenang dan damai. Di atas cakrawala, tidak tahu dari mana awan gelap itu berasal, itu benar-benar menghapuskan langit dan mengaburkan matahari. Niat pedang di tubuh Ye Yuan melonjak ke langit. Seluruh keberadaannya tampaknya telah menjadi perwujudan langit dan bumi. Dan dalam bentangan langit dan bumi ini, ada niat pedang tak berwujud berkeliaran di mana-mana. Asungguh aura yang kuat. Ini, apakah maksud pedang ini? Bagaimana niat pedang seseorang bisa sekuat itu? Tingkat niat pedang ini mungkin sudah jauh melebihi niat sebenarnya, kan? Mengapa saya merasa bahwa apa yang dihadapi Zhao Chenggan adalah seluruh dunia niat pedang? Ya, ini adalah raja sejati, ini sama sekali berbeda dari perasaan yang diberikan Zhao Chenggan kepada orang-orang. Langkah pedang Ye Yuan belum dirilis, tapi itu sudah membuat dunia berubah warna karenanya. Seniman bela diri dunia fierce gail benar-benar dibawa olehnya. Kekuatan Ye Yuan mungkin membuat orang melahirkan perasaan tak tertandingi. Tidak peduli seberapa kuat seseorang itu, tidak ada cara untuk menjadi lebih kuat dari dunia. Tapi Ye Yuan sekarang menjadi inkarnasi seluruh dunia. Ketika Zhao Chenggan melihat adegan ini, raut mukanya tidak bisa berubah secara tiba-tiba. Dia tidak pernah bisa bermimpi bahwa Ye Yuan sebenarnya masih memiliki kekuatan yang tersisa untuk melakukan teknik bela diri yang mengerikan. Meskipun langkah ini belum dirilis, tanpa perlu berpikir, orang juga akan tahu bahwa ini pasti akan menjadi pukulan yang menghancurkan bumi. Zhao Chenggan menggertakkan giginya sampai terdengar bunyi gerindra. Dengan suara dingin, dia berkata, dia yang menyerang lebih dulu menang, dia yang menyerang terlambat gagal. Kelemahan terbesar dari langkah ini adalah bahwa waktu untuk melepaskannya terlalu lama. Mencari tahu tautan ini, Zhao Chenggan tidak lagi ragu-ragu. Kekuatan Sang Win segera meletus. Darah mengepul ke langit, tombak tiranis, memutlak. Saat ini, Zhao Chenggan tampaknya menjadi penjelmaan dari iblis. Kiber darah yang melonjak ke langit semuanya berkumpul di ujung tombak. Dia tahu bahwa kekuatan optimis sama sekali tidak berguna bagi Ye Yuan. Karenanya, dia langsung menggunakannya untuk memperkuat teknik bela dirinya. Dan langkah ini, itu juga serangan paling kuat yang bisa dilepaskannya sekarang. Jika itu di masa normal, langkahnya ini benar-benar akan menggoncangkan bumi. Tetapi pada saat ini, di depan Ye Yuan, itu seperti badut yang pamer. Aura Zhao Chenggan hanya tidak bisa mengguncang Ye Yuan sedikitpun. Tapi Zhao Chenggan tidak peduli sama sekali. Dia ingin membunuh Ye Yuan sebelum Ye Yuan melepaskan langkah ini. Tombak melepaskan, membawa aura yang maju dengan semangat gigih. Area yang dilaluinya, ruang terfragmentasi inci demi inci. Pergi ke neraka. Zhao Chenggan tampaknya telah menyatu menjadi satu tubuh dengan tombak berat. Kekuatan tombak yang satu ini tidak bisa diremehkan. Dia tampaknya berteleportasi, tiba langsung di tempat lebih dari seratus kaki di depan Ye Yuan. Namun demikian. Jarak ini juga batasnya. ARGHHH. Zhao Chenggan meraum di bagian atas suaranya, memusatkan semua energi esensi dan kekuatan optimis di tubuhnya semua ke ujung tombak. Namun, ujung tombaknya sebenarnya tidak lagi bisa maju bahkan satu inci pun. Jari-jari seratus kaki di sekitar Ye Yuan benar-benar seperti penghalang diaktifkan. Tidak peduli seberapa transcendence sarana Anda, Anda juga tidak dapat menembus penghalang ini. Saat itu, Ye Yuan perlahan membuka kedua mata. Melihat dengan menyedihkan pada Zhao Chenggan yang memberikan segalanya, dia berkata dengan acuh tak acuh, satu pedang menghancurkan langit dan bumi, seseorang berpikir mengguncang cakrawala. Azure Deeper Floating Zero Sword Rending The Sky Satu pedang keluar, seluruh dunia terdiam. Bab 705 Tidak ada penggunaan energi esensi yang mewah, tidak ada tindakan mencolok. Apa itu? Hanyalah pedang sederhana dan tanpa hiasan. Apa yang ada? Hanya niat pedang yang diringkas hingga batasnya. Tombak berat di tangan Zhao Chenggan adalah senjata level artefak mendalam kelas menengah. Bisa dikatakan tidak bisa dihancurkan. Namun, saat Ye Yuan melepaskan pedangnya, itu sebenarnya terbagi menjadi dua bagian langsung dari ujung tombak. Puci. Tempat di mana Zhao Chenggan berada sudah tidak memiliki sosoknya. Tempat dia berdiri, ruang di daerah itu memiliki celah spasial yang besar terpotong. Retak spasial ini panjangnya seribu kaki. Apa yang menciptakan celah spasial ini secara alami adalah pedang milik Ye Yuan. dan seluruh orang Zhao Chenggan sudah dimakamkan terlupakan oleh niat pedang Ye Yuan. Retak spasial yang sangat besar ini tampaknya memiliki sobek membuka oleh seseorang di udara. Di dalamnya dipenuhi aliran turbulen spasial yang hebat. Tombak panjang Zhao Chenggan dimakan oleh aliran spasial yang bergejolak secara langsung. Seolah-olah aliran turbulen spasial yang kejam itu ingin menelan semua lingkungan, menghisap benda-benda di sekitarnya menuju kegelapan yang tak terbatas. Ye Yuan hanya seratus kaki jauhnya dari celah spasial itu. Tapi tidak peduli seberapa kuat kekuatan hisap aliran turbulen spasial itu, dia benar-benar tidak tergerak seperti pohon pinus. Kemampuan pemulihan ruang itu sangat tangguh. Segera, Gouge besar sepanjang seribu kaki itu pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Setelah beberapa lusin napas, retakan spasial benar-benar selesai pulih. Semuanya kembali ke ketenangan. Seluruh ibu kota tampaknya menjadi kota kosong saat ini. Mulai dari sekarang, tidak ada sedikitpun suara. Kejutan yang diberikan pedang yang satu ini pada mereka sangat kuat. Sedemikian rupa sehingga setelah semuanya lenyap ke udara tipis, mereka semua masih belum sadar kembali. Pedang yang satu ini memberi mereka kenangan abadi tentang aftertaste. Niat pedang semacam ini yang melampaui dunia kecil bukanlah yang semua orang punya kesempatan untuk melihatnya. Setelah ini, siapa yang tahu berapa banyak seniman bela diri di Fiers Gale World yang mencapai Dao karena ini, kekuatan mereka meningkat pesat. Kaisar Ka Angin Yang Mulia Tidak tahu berapa lama berlalu, akhirnya, ada seseorang yang kembali ke akal sehatnya. Dan reaksi pertamanya adalah sujud kepada Ye Yuan. Dengan satu orang memimpin, ada yang lain setuju. Mereka semua membungkuk berdiri di sana, menghadap ke semua kehidupan. Dia tidak melakukannya dengan sengaja, tetapi dia memiliki sikap seorang raja. Aku tidak akan menjadi Kaisar Anginmu. Kalian semua tidak perlu Kaisar Angin. Seniman Beladiri yang percaya pada orang lain, tidak akan pernah menjadi pembangkit tenaga listrik. Iman seorang seniman Beladiri hanya bisa menjadi hati mereka sendiri, sebuah hati yang condong ke arah Dao. Runtuhkan Ibu Kota Tengah. Ibu Kota ini adalah sangkar seniman Beladiri Vierce Gale World mu. Hancurkan dan kalian akan menemukan dunia lain. Kondisi hidup Vierce Gale World memang tidak bisa dibandingkan dengan dunia tanpa akhir. Namun, angin kencang yang mengamuk itu sebenarnya tempat yang luar biasa untuk budidaya. Selama hati seseorang yang condong ke arah Dao Tegas, suatu hari, kamu pasti akan bisa menghancurkan kehampaan dan naik ke alam surgawi. Suara lemah Yeyuan bergema di seluruh udara ibu kota, mencerahkan yang kelam. Pernyataan Yeyuan adalah konsep yang sepenuhnya baru bagi seniman Beladiri dunia Vierce Gale. Tidak tahu sejak kapan, mereka sudah terbiasa diperintah oleh Kaisar Angin. Kaisar Angin tua meninggal, tentu saja perlu ada Kaisar Angin baru untuk menggantikan tahta. Zhao Chenggan menjadi pembangkit tenaga Rilem tanpa batas. Meskipun dia tidak menikmati dukungan rakyat, jika tidak ada keberadaan Yeyuan, mereka masih akan memanggilnya sebagai raja dan melanjutkan hidup. Yeyuan membunuh Zhao Tianyin, ayah dan anak. Dia adalah orang terkuat di dunia Fierce Gale. Oleh karena itu, bisa dipastikan bahwa ia harus menjadi Kaisar Angin berikutnya. Pertarungan hari ini, karakter Yeyuan jelas untuk dilihat semua orang. Tidak ada yang lebih baik dari orang seperti itu menjadi Kaisar Angin. Tapi sekarang, Yeyuan menunjukkan jalan baru bagi mereka. Sebenarnya, sejak setelah diperintah oleh Kaisar Angin, sangat sedikit orang di dunia Fierce Gale yang dapat naik. Ini beberapa ribu tahun, hanya Lidau Hang Orang ini muncul. Itu masih mendobrak penghalang dan naik dengan kekuatan Al-Cemidao. Dengan Kaisar Angin, Gunung Besar yang membentang di depan, apa yang mereka pikirkan dalam hati mereka lebih dari menyerahkan diri pada aturan, dan bukan kenaikan. Baiklah, itu saja yang kumiliki. Semuanya, berhati-hatilah. Selesai berbicara, Ye Yuan segera menghilang di depan semua orang. Di Aula Besar Gunung Kixia, Ye Yuan duduk di kursi kehormatan tertinggi, sementara Star Abyss membawa kelompok murid dan duduk di kursi yang lebih rendah. Saudara muda cilik, kamu. Magang senior, Brother Tang Z juga biasa memanggilnya sebagai adik lelaki juniornya dan tidak dapat memperbaikinya untuk sesaat juga. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia segera merasa itu tidak benar dan buru-buru menutup mulutnya dan tidak berbicara. Tekanan yang diberikan Ye Yuan saat ini terlalu serius. Tapi Ye Yuan tersenyum ketika dia mendengar itu dan berkata, Saudara senior, tidak perlu dicadangkan. Kalian adalah saudara senior Ye Yuan di masa lalu. Di masa depan, Anda juga akan menjadi saudara senior saya. Saudara senior, panggil saja saya sebagai adik laki-laki junior Anda dan itu akan berhasil. Hah, seperti yang kukatakan, adik junior kecil bukan tipe orang seperti itu. Tapi kalian semua tidak mau mendengarkan. Oh, benar, adik junior muda, pedang terakhirmu itu benar-benar terlalu menakutkan. Aku masih memiliki sisa-sisa ketakutan dalam hatiku ketika mengingatnya sekarang. Pedang yang satu itu, seharusnya jauh melampaui niat yang sebenarnya, kan? Tang Zi memiliki penampilan yang khawatir. Jelas, dia benar-benar ketakutan karenanya. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, niat benar di atas adalah niat tertinggi-tertinggi. Pedang itu benar-benar dilepaskan dengan niat sejati tertinggi. Untuk waktu yang lama, meskipun Ye Yuan telah menggunakan niat benar yang menyengat dan melingkar surgawi yang menghancurkan palem selama ini, dia tidak meletakkan pemahamannya terhadap niat pedang bahkan untuk sesaat. Azure diperfloating zero SWOT-nya sudah mendekati pencapaian besar. Karena itu, pemahamannya semakin lambat. Meski begitu, Ye Yuan masih memahami bentuk terkuatnya untuk tanggal ini setelah menerobos ke alam Traversing Divine Rending The Sky. Hanya saja waktu yang dibutuhkan untuk melakukan langkah ini terlalu lama. Ditambah lagi, Zhao Tianjin mengancam dengan suami dan istri Ye Hang. Jadi dia tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan langkah ini sama sekali. Sebenarnya, sebelum Ye Yuan datang, dia tidak berpikir bahwa dia akan menggunakan langkah ini juga. Ini adalah teknik bela diri kartu truf terakhirnya saat ini. Kecuali tidak ada alternatif lain, dia benar-benar tidak akan menggunakannya. Tapi tidak ada yang bisa berpikir bahwa Zhao Chenggan saat ini akan benar-benar kuat. Hanya berdasarkan pada tombak terakhirnya, bahkan jika Ye Yuan menggunakan peringkat Roh Coiling Dragon Heaven Devastating Palem, itu juga tidak mungkin menjadi lawannya. Sebaliknya, niat sejati tertinggi istilah ini, masih pertama kalinya semua orang mendengarnya. Mereka tidak bisa tidak bertanya tentang hal itu dari Ye Yuan dengan sangat ingin tahu. Menuju kelompok saudara senior ini, Ye Yuan juga berhubungan akrab. Dia secara alami tidak menahan banyak dari mereka juga. Ketika mereka memahami betapa sulitnya untuk memahami maksud sejati tertinggi, tatapan mereka ketika melihat Ye Yuan menjadi sangat aneh. Ye Yuan sudah lama terbiasa dengan mata seperti ini. Dia hanya tersenyum tipis dan tidak keberatan. Ketika Ye Yuan selesai berurusan dengan kelompok saudara senior, Star Abyss membuat mereka mundur. Hanya ada dua dari mereka yang tersisa di aula besar. Beberapa kata sulit diucapkan di depan wajah mereka. Star Abyss, sepertinya kultivasi Anda baru-baru ini membuahkan hasil dan sudah menerobos ke Alchemy Soverein tahap akhir, kata Ye Yuan dengan Star Abyss sambil tersenyum. Star Abyss berkeringat deras. Dia hanya menerobos batas kecil, tapi Ye Yuan sudah melewati beberapa bidang budidaya utama. Dia bahkan menghabisi alam tanpa batas Zao Chenggan dengan satu pedang. Semua ini masih membuatnya merasa bahwa ia sedang bermimpi. Bab 706 banding 706 Di keluarga kerajaan ibu kota, bayangan hitam hantu berdiri di kedalaman kehampaan yang gelap. Kisanguin yang tebal menyebar di sekelilingnya, memberi orang sensasi yang sangat aneh. Meskipun kekuatan optimis di tubuh Zao Chenggan tebal, dibandingkan dengan ini, itu memucat dibandingkan. Kisanguin semua mengalir keluar dari satu labu kecil demi satu, menyatu ke tangan bayangan hitam itu. Melihat dari dekat, tangan bayangan hitam itu benar-benar memegang manik-manik yang jelas. Dan manik itu, karena sejumlah besar kekuatan Sanguin datang bersama-sama, secara bertahap menjadi warna merah gelap. Setelah beberapa lama, manik itu menjadi manik darah. Sementara kekuatan optimis di dalam masing-masing botol kecil itu sudah diserap bersih. Botol-botol kecil itu persis seperti yang Ye Yuan lihat di luar Crimson Light City. Hanya saja labu kecil di sekitar bayangan gelap memiliki 10 ribu penuh. Bisa dilihat berapa banyak kekuatan Sanguin disimpan di dalam. JJ, Bad Blood Soul akhirnya disempurnakan dengan sukses. Untuk memperbaiki Bad Blood Soul yang satu ini, itu benar-benar merepotkan. Bayangan hitam itu memandangi manik-manik berwarna darah di tangannya dan berkata dengan tawa yang aneh. Itu ayah dan anak Zhao Tianyin, benar-benar dua orang bodoh. Untuk bahkan tidak mampu mengelola masalah kecil ini dengan baik. Tapi bocah itu memang memiliki beberapa keterampilan. Pada usia muda, dia benar-benar dapat memahami niat sejati tertinggi untuk batas seperti itu. Kebanyakan mungkin, itu juga milik puncak di alam surgawi, kan. Ini memalukan bahwa beberapa orang tua itu mengawasi terlalu dekat. Aku hanya bisa memiliki klon turun. Kalau tidak, aku pasti akan menghapus bocah itu dulu. Tetapi dengan kekuatan guru, bahkan jika bocah ini lebih menantang dari surga, tidak mungkin menjadi lawannya juga. Biarkan saja dia hidup beberapa tahun lalu. Tunggu sampai masalah besar guru berhasil, maka datang untuk menghilangkan bocah ini tidak akan jangan terlambat juga. Bayangan hitam jelas tahu semua yang terjadi di ibu kota pusat seperti telapak tangannya sendiri. Hanya saja terbatas pada keadaan tertentu, dia tidak dapat mengambil tindakan, dan membiarkan ayah dan anak Zhao Tianjin mengambil tindakan. Kecuali, dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Ye Yuan sebenarnya sangat hebat. Kekuatan pedang terakhir itu, bahkan dia sangat mengaguminya. Itu benar-benar konsep yang luar biasa, itu tidak terkait dengan dunia kultivasi. Mereka yang mampu mencapai ini dapat dihitung dengan jari seseorang di alam surgawi juga. Yang paling penting adalah bahwa Ye Yuan masih asli. Untuk dapat mencapai titik ini bahkan lebih terpuji dari keahliannya yang luar biasa. Lupakan saja, membawa Manik Blutsoul kembali untuk melaporkan penyelesaian tugas adalah masalah yang mendesak. Urusan bocah itu, sisikan saja untuk dipikirkan di masa depan. Selesai berbicara, sosok bayangan hitam itu bergerak, segera bergabung ke dalam kegelapan. Di dalam ola besar Gunung Kiksia, Star Abyss berkeringat deras. Senior pasti bercanda. Kalau bukan karena bimbingan senior, prestasi Star Abyss di kehidupan ini mungkin akan berakhir di sini juga, kata Star Abyss dengan ragu. Ketika Ye Yuan tinggal di Gunung Kiksia, dia memang memberi petunjuk Star Abyss beberapa kali. Meskipun jumlah kali tidak banyak, Star Abyss telah mendapatkan banyak manfaat. Untuk Star Abyss untuk dapat mencapai tingkat kedaulatan tingkat menengah di bawah lingkungan seperti Fierce Gale World, ia sendiri adalah tokoh puncak dunia ini. Dengan kemampuan pemahamannya ditambah petunjuk Ye Yuan yang berasal dari posisi strategis yang menguntungkan, menerobos jelas juga sesuatu yang terjadi secara alami tanpa usaha ekstra. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, bakatmu tidak buruk. Tapi itu masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Li Dao Hang. Tapi dengan aku di sekitar, kesulitan apa yang ada padamu melebihi Li Dao Hang di masa depan. Bintang abyss berkeringat deras dan buru-buru berkata, Tuan, dia sangat berbakat. Bagaimana mungkin Junior berani memiliki harapan yang luar biasa untuk melampaui diri Manula? Ye Yuan berkata dengan jijik, omong kosong. Sangat berbakat, bakatnya juga hanya biasa ketika ditempatkan di alam surgawi. Hanya menempatkan kepura-puraan di depan kalian semua. Lupakan saja, jangan bicara tentang dia lagi. Hari itu, aku berjanji kepada Anda untuk membantu Anda memperbaiki pil Soul Milk. Apakah obat roh disiapkan? Seluruh tubuh Star Abyss gemetar ketika dia mendengar itu dan berkata dengan gelisah, obat-obatan roh sudah dipersiapkan sejak lama. Kapan senior akan mulai bekerja untuk memperbaiki pil? The Soul Milk Pil adalah obat surgawi transcendent untuk Star Abyss. Apakah dia bisa menerobos kerilem Alkimia Ancestor akan sampai ke pil Soul Milk? Hanya saja jika Ye Yuan tidak mengambil inisiatif untuk menyebutkannya, Star Abyss juga tidak berani bertanya. Ye Yuan saat ini tidak lagi nakal pada kemurahannya saat itu. Dia sudah tumbuh menjadi pembangkit tenaga listrik yang asli. Sekarang, Ye Yuan mengambil inisiat untuk menyebutkannya, Star Abyss secara alami di samping dirinya sendiri dengan kegembiraan. Ye Yuan berkata dengan acu-ta'acu ketika dia mendengar itu, kapan saja bekerja. Saat ini juga, cukup perintahkan orang untuk mengirimkan obat-obatan roh yang akan dilakukan. Star Abyss tertegun, Eh, di sini. Ye Yuan menganggup dan berkata, N, tepat di sini. Kamu hanya peduli tentang mengirim obat-obatan roh akan dilakukan. Tidak perlu repot tentang hal-hal lain. Petik 2. Petik 2. Star Abyss tidak berdaya dan hanya bisa memerintahkan orang untuk mengirimkan obat-obatan roh yang disiapkan sebelumnya. Ye Yuan juga tidak menghindari, menyempurnakan menyelesaikan soul milk pill di depan Star Abyss. Dari awal hingga akhir, tidak menghabiskan banyak waktu juga. penyempurnaan pil selesai, Star Abyss di samping sudah lama terpesona dari menonton. Saat itu ketika Ye Yuan membantu keluarga Xiao bertarung dalam alkimia, apa yang disulingnya masih hanya pil obat kuasa tier 4. Itu mengesankan, tetapi dibandingkan dengan pil obat tier 5, perbedaannya seperti langit dan bumi. Namun, Ye Yuan memperbaiki pil obat tingkat 5 tingkat tinggi di depannya sekarang. Ini benar-benar sebuah karya seni yang luar biasa. Ini, apakah ini kekuatan seorang kaisar alkimia? Star Abyss bergumam pada dirinya sendiri. Tapi Ye Yuan tertawa ketika mendengar itu dan berkata, berhenti menebak-nebak sendiri. Batas Alchemy Emperor sama sekali tidak seperti yang Anda bayangkan sekarang. Penyempurnaan sekarang hanyalah puncak gunung es dari alkimia. Kekuatan kaisar. Star Abyss kembali sadar, wajahnya mau tak mau terlihat malu. Batasnya dari Alchemy Emperor memiliki beberapa batasan besar yang berbeda. Kata-kata Ye Yuan ini sudah mempertimbangkan wajahnya. Kekuatan alam alkimia kaisar, dia tidak punya cara membayangkan sama sekali. Tapi ketika dia melihat pil soul melt yang diserahkan Ye Yuan, dia kehilangan ketenangan sekali lagi. Nilai Transcendent, tangan Star Abyss gemetar, dan ia hampir menjatuhkan pil obat di lantai. Pil soul melt yang Transcendent benar-benar dapat memastikan dia menerobos ke alam leluhur alkimia. Penyempurnaan kasual Ye Yuan ini praktis menjamin kenaikannya menjadi Alchemy Ancestor. Kekuatan semacam ini benar-benar tak terbayangkan. En, obat-obatan roh yang kamu persiapkan masih relatif berlimpah, jadi aku memperbaiki dua lagi. Di masa depan, setelah kamu naik ke alam surgawi, berikan dua pil soul meltranscendent ke si haoran semuanya. Ye kata Yuan dengan dingin. Star Abyss masih sedikit lebih berhati-hati ketika melakukan sesuatu. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan Ye Yuan tidak terduga, pil pemurnian selalu memiliki masalah persentase kesalahan. Karena itu, ketika dia membuat orang bersiap, dia menyiapkan dua set obat roh lagi. Hanya saja Star Abyss tidak pernah menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar memasak semuanya dalam satu panci secara langsung. Selain itu, ia memperhalus tiga pil milk jiwa yang transcendent. Terima kasih banyak kepada senior karena telah memberikan pil. Star Abyss berkata dengan hati penuh terima kasih. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, pada hari itu, jika bukan karena kalian, tuan dan murid, melindungi keselamatan saya, saya mungkin telah dibunuh oleh Zhao Tianyin sejak lama. Hanya beberapa pil obat, itu tidak dianggap banyak bagi saya. Anggap saja sebagai balasan bagi Anda semua rahmat kepedulian. Terlebih lagi, Anda adalah murid Li Daohang. Anda juga dianggap sebagai murid keturunan saya. Star Abyss menganggup dan sudah menjatuhkan dirinya di kaki Ye Yuan dengan kagum. Dia adalah sosok seperti puncak di dunia Fierce Gale. Tapi di depan Ye Yuan, dia bahkan tidak cocok untuk membawa sepatunya. Sekarang ayah dan anak keluarga Zhao dipindahkan, aku ingin tahu apa rencana senior di masa depan. Star Abyss bertanya. Ye Yuan berkata, aku akan tinggal selama beberapa hari di ibu kota dan membimbing kalian, tuan dan murid, untuk pelatihan. Setelah beberapa hari, aku akan kembali ke dunia tanpa akhir dan bersiap untuk naik ke alam surgawi. Bab 707. Em tuanku, Anda tidak bercanda, kan? Grand Yan terus sekte kehabisan seluruh kekuatan sekte mereka sebelum nyaris tidak berhasil menyegel lorong dunia. Ning Yixian tidak bisa membantu menjadi pucat karena ketakutan ketika dia mendengar kata-kata Ye Yuan. Setengah bulan yang lalu, Ye Yuan secara mengejutkan kembali ke dunia tanpa akhir. Setelah itu, semua orang tahu pembangkit tenaga Rilem tanpa batas di dunia Fierce Gail sudah menyerah di bawah pedang Ye Yuan. Untuk beberapa waktu, seluruh kota Wu Fang jatuh ke kegembiraan. Beberapa tahun ini, mereka hidup terlalu keras. Terutama setelah kota Wu Fang dilanggar, mereka bisa dikatakan hidup dalam penderitaan yang mengerikan. Termasuk Ning Yixian mereka semua, pembangkit tenaga listrik tak tertandingi ini hampir mengalami tingkat kehancuran bencana. Bahkan dengan Ye Yuan membalikkan gelombang mengamuk sendirian dan merebut kembali dunia tanpa akhir, bahwa pembangkit tenaga listrik boundless Rilem yang tidak pernah menunjukkan wajahnya juga membawa tekanan psikologis yang luar biasa pada mereka. Namun, Ye Yuan mengandalkan kultivasi Divine Traversing Rilem dan menebang pembangkit tenaga Rilem tanpa batas itu. Dia dengan paksa menghancurkan gunung besar ini dengan kekuatannya sendiri. Seberapa gagah pencapaian ini? Ye Yuan tidak memberikan banyak penjelasan. Apa yang dia bunuh bukan hanya satu pembangkit tenaga Rilem tanpa batas. Bahkan ada Zhao Chenggan yang bahkan lebih kuat dari Zhao Tianyin. Tapi ini tidak menghambat idola seniman bela diri dunia tak berujung terhadap Ye Yuan. Hal semacam ini tidak membutuhkan banyak propaganda. Itu menyebar ke seluruh dunia tanpa akhir dengan sangat cepat. Untuk beberapa waktu, status Ye Yuan di dunia tanpa akhir itu mirip dengan keilahian. Ning Yixian dan yang lainnya, sikap mereka terhadap Ye Yuan mengalami transformasi sekali lagi. Sejak Ye Yuan menyelamatkan mereka, mereka menyimpan perasaan hormat terhadap Ye Yuan. Tapi sekarang, mereka mengagumi Ye Yuan dari lubuk hati mereka, bahkan menyembah. Namun, Ning Yixian tidak berharap bahwa setelah selang waktu setengah bulan, Ye Yuan benar-benar memanggilnya tiba-tiba, mengatakan bahwa ia ingin menutup jalan kerajaan. Ini membuatnya takut. Bukannya dia tidak mempercayai kemampuan Ye Yuan. Tapi harga yang dikeluarkan Gren Yan trusek untuk menyegel lorong dunia terlalu serius. Jika itu dia, dia mungkin juga tidak bisa melakukan semacam ini mengorbankan kepentingan seseorang demi hal lain. Master Sekte Gren Yan benar-sekte benar-benar raja yang mulia dari bakat besar dan visi yang berani. Apakah Ye Yuan juga harus mengeluarkan harga sebesar itu untuk menutup lorong dunia? Apakah dia membutuhkan pembangkit tenaga listrik Real Traverse yang realem puncak untuk dikorbankan juga? Ini semua adalah hal yang diperhatikan Ning Yixian. Tapi Ye Yuan tidak memperhatikan kepanikan Ning Yixian. Dia menganggup dan berkata, kamu mengirimkan pemberitahuan ke seluruh dunia tanpa akhir. Semua seniman bela di Rivier's Gail World harus kembali ke tanah air mereka dalam waktu sebulan. Jika tidak, mereka tidak akan pernah bisa kembali. Selain itu, Six Extreme pengeluaran Sales Grand Array sangat besar. Beberapa hari ini, Anda harus mengumpulkan cukup banyak kristal esensi tingkat tinggi untuk saya. Ye Yuan mengucapkan kata-kata ini dengan nada memerintah. Dia secara alami menyadari kekhawatiran Ning Yixian, tapi dia juga tidak akan menjelaskan. Melihat Ye Yuan mengatakannya dengan sungguh-sungguh, Ning Yixian tidak berani bertanya. Dia mengakui kata-kata Ye Yuan dan mundur. Sebulan kemudian, Ye Yuan keluar dari pengasingan dan membawa pasukan ahli yang perkasa keruntuhan Grand Yian Trusec, Eternal Splendor Palace. Kalian membuat persiapan di luar. Aku akan segera kembali. Ye Yuan memberi perintah sederhana, lalu langsung menuju ke tingkat ketiga Eternal Splendor Palace. Formasi Array untuk memasuki level ketiga ini terlalu mendalam. Meskipun dunia Fierce Gale menduduki lorong ini untuk waktu yang lama, mereka tidak dapat memecahkan metode untuk memasuki level ketiga sama sekali. Cahaya berkedip, Ye Yuan muncul di ruang Grand Yian sekali lagi. Wei Tua Melihat Wei Xiao sekali lagi, Ye Yuan masih membungkuk padanya. Orang tua ini menjaga Grand Yian Space dengan pahit selama ribuan tahun, dia layak Ye Yuan menghormatinya. Kecuali, melihat Wei Xiao kali ini, tubuhnya menjadi lebih transparan, sepertinya sudah menghilang secara bertahap. Ketika Wei Xiao melihat bahwa seseorang benar-benar tiba di ruang Grand Yian lagi, dia tidak bisa membantu mengungkapkan ekspresi kagum. Tapi melihat wajah yang akrab itu, ekspresi Wei Xiao menjadi menarik. Kamu, kamu benar-benar datang ke ruang Grand Yian lagi. Mungkinkah, Wei Xiao berkata dengan terkejut. Melalui pertukaran dengan Ye Yuan terakhir kali, Wei Xiao tahu bahwa Eternal Splendor Palace ini sudah direbut oleh Fierce Gale World. Tapi Ye Yuan muncul di sini sekarang, masalah itu jelas berubah menjadi lebih baik. Itu juga tidak mengherankan bahwa dia sangat bersemangat. Ye Yuan mengangguk sambil tersenyum ketika dia berkata, Old Wei menebak dengan benar. Dunia Fierce Gale telah dihalau oleh kita. Dunia tanpa akhir kita telah menduduki lorong dunia baru ini. Hahaha, itu hebat. Surga memberi hadiah bagi yang setia. Kami akhirnya masih menang. Mendengar berita yang dibawa Ye Yuan, Wei Xiao bersemangat. Saat dia berkata, air mata benar-benar mengalir di wajah Wei Xiao. Dengan bunyi gedebuk, dia berlutut ke arah pentahbisan Master Sekte Grand Yan Trusek di aula. Sekte Master, apakah kamu mendengar itu? Surga pada akhirnya tidak mengecewakan dunia tanpa akhir kita. Tidak terpikirkan bahwa anak-anak ini di generasi selanjutnya benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, mengalahkan dunia kecil kelas atas. Ketika dia berkata, Wei Xiao tampaknya telah menemukan sesuatu yang salah. Memutar kepalanya tiba-tiba, dia bertanya pada Ye Yuan, Brat, kamu tidak berbohong padaku, kan? Dunia ganas Fiers memiliki pembangkit tenaga Rilem tanpa batas. Bagaimana kalian semua mungkin menang? Ye Yuan tersenyum ketika dia secara singkat menceritakan peristiwa dua tahun ini, membuat Wei Xiao sangat terkejut. Kamu mengatakan bahwa kamu datang untuk menyegel lorong dunia. Wei Xiao berseru kaget. Ye Yuan menganggup dan berkata, itu benar. Dunia Fiers Gale adalah dunia kecil tingkat tinggi pada akhirnya. Jika saya tidak menutup lorong dunia, sulit untuk memastikan bahwa Zhao Tianjin lain tidak akan muncul di Fiers Gale World lagi. Tapi, tapi kamu sendirian, bagaimana kamu bisa mencapainya? Wei Xiao jelas masih tidak percaya dengan kata-kata Ye Yuan. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, yakinlah, Old Wei. Ye Yuan telah memahami sepenuhnya warisan sejati Grand Yan True Lord sejak keluar dari dalam buku-buku batu. Hanya enam segel-segel ekstrim segar yang besar. Junior. Wei Xiao terdiam ketika dia mendengar, enam segel-segel ekstrim segel yang sangat kecil. Jika itu sangat sedikit, apakah mereka perlu mengorbankan kekuatan seluruh sekte saat itu? Tapi kata-kata Ye Yuan masih memiliki beberapa kepercayaan. Lagi pula, ia juga menggunakan kecepatan yang tak terbayangkan untuk memahami formasi Arai 3 volume saat itu. Selain itu, meskipun Ye Yuan mengatakannya sebagai cadangan, dia juga bisa melihat bahwa alasan mengapa dunia tanpa akhir mampu mengusir invasi dunia Fierce Gale pasti karena Ye Yuan mengerahkan upaya yang sangat besar di dalamnya. Setidaknya, kekuatan Ye Yuan saat ini kemungkinan tidak akan lebih lemah dari sekte Master saat itu. Ye Yuan tersenyum tipis ketika melihat penampilan Wei Xiao masih belum berani percaya dan berkata, Wei tua, aku sudah memerintahkan orang untuk mengumpulkan beberapa bahan dan dapat memperbaiki tubuh untukmu. Meskipun itu tidak dapat membuatmu pulih kembali. Kondisi puncakmu, melihat cahaya sekali lagi masih dapat dicapai. Jika Old Wei tidak percaya kata-kata Ye Yuan, kamu bisa keluar sendiri untuk melihatnya. Seluruh tubuh Wei Xiao tanpa sadar bergidik ketika mendengar kata-kata ini. wajahnya menunjukkan ekspresi kegembiraan liar. Dia menjaga di sini dengan getir selama beberapa ribu tahun dan tentu saja memiliki kerinduan yang mendalam terhadap dunia luar. Sekarang dia mendengar bahwa sebenarnya ada kesempatan untuk keluar, bagaimana mungkin dia tidak gelisah. Namun, setelah agitasi, Wei Xiao menjadi tenang dengan sangat cepat. Dia memandang Ye Yuan, menggelengkan kepalanya, dan berkata, Wah, aku tahu kau punya niat baik. Tapi, aku masih tidak akan keluar. Sekarang dunia ganas yang ganas telah mundur dan kau juga ingin menyegel lorong dunia, misiku. Juga dianggap selesai. Sebenarnya, aku sudah mati sejak lama. Sekarang setelah keinginanku telah terpenuhi, aku juga bisa pergi dan bertemu sekte guru mereka semua mengenakan senyum. Bab 708 Di bawah Eternal Splendor Palace di mana lorong dunia berada, ada enam warna cahaya yang saling berjalin, tampak sangat bersemangat dan cantik. Lubang yang sangat besar yang awalnya diperluas oleh para ahli Arafiers Gale World sebenarnya secara bertahap menyembuhkan. Segera, sinar cahaya warna-warni benar-benar menyumbat lubang besar itu. Setelah selang waktu beberapa tahun, Ye Yuan menyegel lorong dunia sekali lagi dengan kekuatannya sendiri. Namun, enam segel ekstrim segar aray yang diberikan Ye Yuan lagi bahkan lebih kuat dari susunan besar yang dibuat oleh Grand Yantru Sekte yang memorbankan kekuatan seluruh sekte saat itu. Grand Yantru Sekte tidak sepenuhnya memahami formasi aray tiga volume. Tapi Ye Yuan sudah memahami semua isi buku batu sepenuhnya. Enam segel ekstrim segel ekstrim ini sangat mendalam dan muskil bagi orang lain, tetapi itu tidak memiliki banyak kesulitan baginya. melihat lorong dunia di segel tertutup sekali lagi, Qi Hai, Ning Yixian, dan sisanya semua sangat gelisah. Dengan ini, itu dianggap memecahkan masalah di masa depan selamanya. Kekuatan Qi Hai adalah yang paling dekat dengan alam tanpa batas. Dia bisa merasakan energi yang mengejutkan datang dari Grand Array. Jadi dia juga merendahkan kaki Ye Yuan dengan kagum juga. Ye Yuan, tindakan gagah berani dan heroikmu tak tertandingi dalam sejarah dan tidak akan pernah bisa dilampaui. Jika bukan untukmu, seluruh dunia tanpa akhir mungkin harus direduksi menjadi medan perang berdarah dan biadab. Aku tahu bahwa aku, Real Mlerd ini, adalah judul yang sedikit tidak layak. Tapi aku masih harus mengucapkan terima kasih kepadamu atas nama semua seniman bela diri di dunia tanpa akhir. Qi Hai berkata dengan perubahan emosi tanpa akhir. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Hai Tua tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Ini awalnya adalah perang dengan ketidakcocokan kekuatan. Selanjutnya, Zao Tianjin mereka semua telah merencanakan untuk waktu yang lama. Dunia tak berujung yang dialihkan juga sesuatu dalam alasan. Baiklah, masalah ini telah menyimpulkan. Kita harus kembali. Qi Hai ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, Ye Yuan, kekuatan tempurmu sudah jauh melampaui batas dunia tanpa akhir, dan kau sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk naik. Aku bertanya-tanya, kapan kau berencana untuk naik? Uh, tunggu sebentar lagi. Aku sudah mengatur agar cahaya putih memasuki pengasingan dan berkultivasi dengan keras. Aku berencana menunggunya berkultivasi ke puncak tier 5 dan naik ke alam surgawi bersama-sama dengannya. Itu tepat, saya dapat menggunakan periode waktu ini untuk menemani orang tua saya dengan baik. Saya selalu berkeliaran di luar beberapa tahun ini dan tidak memiliki banyak kesempatan untuk menunjukkan kesalahan berbakti saya, kata Ye Yuan. Waktu setengah tahun berlalu dalam sekejap. Dalam setengah tahun ini, Ye Yuan jarang berkultivasi dengan rajin tetapi menghabiskan lebih banyak waktu untuk menemani orang tuanya. Sejak dia berinkarnasi, dia benar-benar tidak menghabiskan banyak waktu untuk menemani Ye Hang dan Ren Hongling. Instidi, dia telah membiarkan mereka menderita kesulitan yang cukup besar. Menghabiskan waktu setengah tahun untuk menemani mereka juga dianggap melakukan kesalahan berbakti kepada pendahulunya. Dalam setengah tahun ini, situasi dunia tanpa akhir juga mengalami perubahan besar. Sebuah sekte yang disebut Tranquil Cloud Sec menjadi sekte dengan posisi tertinggi di domain utara. Ketenarannya bahkan menaungi tiga sekte besar. Dan Tranquil Cloud Sec ini sebenarnya tidak memiliki banyak ahli. Tapi master sekte mereka adalah sosok yang berdiri di puncak dunia kecil ini. Orang itu adalah Ye Yuan. The Tranquil Cloud Sec membangun kembali sekte mereka di situs sebelumnya di domain utara. Tindakan ini memenuhi harapan lama dari semua anggota Tranquil Cloud Sec. Kecuali, dalam perang antara dua dunia ini, Luo Qingfeng dan semua eselon atas Tranquil Cloud Sec meninggal dalam pertempuran untuk melindungi kekuatan efektif sekte itu. Kemudian, hanya setelah Ye Yuan memadamkan perang antara dua dunia, Tian Yu, Ti Wu Jiu, para jenius puncak sekte ini berani keluar dan bergabung dengan Ye Yuan. Dalam keadaan seperti itu, tidak mengejutkan bahwa Ye Yuan menjadi master sekte Tranquil Cloud Sec yang baru. Oleh karena itu, sekte ini yang hanya memiliki satu seniman bela diri Divine Traversing Realm menjadi sekte nomor satu dunia tak berujung. Ye Yuan menyiapkan Arai Besar Kuasity R6 untuk Tranquil Cloud Sec yang baru. Kekuatannya memerintah tertinggi di seluruh dunia tanpa akhir. Bahkan dengan kekuatan Qi Hai, tidak mungkin untuk menembus Arai Besar ini juga. Arai Besar ini secara alami menjadi modal bagi Tranquil Cloud Sec yang akan didirikan. Setelah itu, Ye Yuan bahkan sepenuhnya menduplikasi Azure Deeper Purple yang Sword Art, akhirnya menyelesaikan keterampilan pamungkas Tranquil Cloud Sec. Ye Yuan juga mengukir deretan karakter, Pedang, di puncak gunung. Hanya saja kali ini, hanya ada tujuh karakter, dan setiap kata sangat mendalam. Ketujuh karakter, Pedang, ini adalah niat pedang Azure Deeper Floating Zero Sword. Ye Yuan meninggalkan perintah bahwa jika ada yang sepenuhnya memahami Azure Deeper Purple Yang Sword Art, mereka bisa datang ke puncak gunung ini untuk memahami tujuh maksud pedang. Kemudian, puncak gunung ini menjadi tanah suci yang didambakan semua orang di dunia tanpa akhir. Karena bisa memahami salah satu niat pedang di antara tujuh maksud pedang ini, orang bisa menyapu zaman sekarang. Seratus tahun kemudian, seorang jenius yang brilian muncul di Tranquil Cloud Sec. dia benar-benar memahami lima niat pedang yang ditinggalkan Ye Yuan dan benar-benar membuat Tranquil Cloud Sec menjadi sekte kuat nomor satu di era saat ini. The Tranquil Cloud Sec akhirnya benar-benar menjadi sekte nomor satu dalam nama dan juga dalam kenyataan. Tranquil Cloud Sec yang terakhir bahkan lebih kuat dari Grand Yan True Sec saat itu. Dan seiring dengan kebangkitan Tranquil Cloud Sec, dunia tanpa akhir memasuki era yang mulia juga. powerhouses yang tak terhitung jumlahnya bangkit di era itu. Terlepas dari ini, Ye Yuan menjawab semua pertanyaan di lantai ke-7000 Query Wall dan membukanya untuk umum. Kota Wufang juga menjadi tanah suci nomor satu alchemipat dalam nama sekaligus kenyataan. Delapan tahun kemudian, Ye Hang menjadi pusat kekuatan tertinggi Alkimia Sovereign, dan ia mewarisi Mantel Ren Xing Chun menjadi penguasa kota Wufang City. Sekte Awan Tenang dan kota Wufang, satu selatan dan satu utara, satu alkimia dan satu bela diri, bekerja sama-satu sama lain di kejauhan. Setengah tahun kemudian, White Light akhirnya dibudidayakan untuk mencapai puncak tiar lima. He he, kakak, aku membuatmu menunggu. Mereka akan naik ke alam surgawi. Tidak heran cahaya putih sangat bersemangat. Huhu, kamu tidak benar-benar membuatku menunggu. Waktu setengah tahun ini adalah semacam sublimasi spiritual bagiku. Sejak aku bangkit di negara Kin, sepanjang jalan, kecepatan kultivasi saya terlalu cepat. Meskipun saya sudah mencoba yang terbaik untuk menekannya, masih ada banyak bahaya tersembunyi. Setengah tahun ini, tidak ada pertempuran, tidak ada kultivasi, sering ditemani oleh orang tua saya. Tidak ada yang jauh berbeda dari menjadi anak lelaki biasa. Dalam setengah tahun ini, itu memiliki efek yang sangat penting pada jalan kultivasi saya setelah hari ini. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Jalur kultivasi terbaik adalah tidak maju pesat sekali. Kadang-kadang, menetap dan memulihkan diri untuk sementara waktu malah bisa membiarkan jalan untuk berjalan selanjutnya menjadi lebih kokoh. Setengah tahun ini, Ye Yuan praktis menyerah pada kultivasi. Tetapi pemahamannya terhadap bidang kultivasi menjadi lebih solid dan mantap sebagai gantinya. Kaka, apa yang kamu katakan itu sangat muskil. Aku tidak mengerti sepatah katapun. Namun, bukankah kita harus naik? White Light berkata dengan penuh semangat. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata, En, kamu bersiap dulu sedikit. Kesusahan kenaikan ini tidak mudah untuk naik. Hanya setengah bulan kemudian cahaya putih tahu apa yang dimaksud Ye Yuan dengan itu tidak mudah naik. Dia sebenarnya akan membawa Rendong, Xiao Ruyan, dan Lu Er untuk melampaui kesengsaraan bersama. Mereka bertiga tidak memiliki kualifikasi untuk melampaui kesengsaraan. Membawa mereka bertiga untuk melampaui kesusahan besar, kesusahan surgawi akan jauh lebih kuat dibandingkan dengan kesengsaraan kenaikan biasa. Kesulitan dalam hal ini melonjak berkali-kali. Menambahkan dalam cahaya putih, kekuatan kesusahan surgawi ini sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Kaka, apakah kamu bercanda? Ini, ini kesepakatan yang mematikan. White Light menelan ludahnya dan berkata, bahkan dengan kesombongannya, dia juga merasa bahwa cara Ye Yuan dalam melakukan sesuatu terlalu sombong. Tidak tahu mengapa penulis mengatakan Tranquil Cloudsec dan Wufang City, satu selatan dan satu utara, ketika Tranquil Cloudsec didirikan lagi di bekas situs domain utara mereka. Bab 709 Kesengsaraan kenaikan adalah konsep yang sama sekali berbeda dari kesusahan surgawi menerobos bidang kultivasi. Dalam hal kekuatan, kekuatan kesusahan kenaikan adalah tingkat yang lebih tinggi. Qi Hai terus tidak berani mengambil langkah ini karena dia tidak berani menghadapi kesengsaraan kenaikan. Sejak zaman dahulu, ada banyak kasus serupa dari seniman bela diri yang jatuh dalam kesengsaraan kenaikan. Tentu saja, dengan kekuatan Ye Yuan, melampaui kesengsaraan kenaikan ini bukanlah sesuatu yang sulit. Tetapi jika dia membawa tiga orang, maka itu sama sekali berbeda. Begitu mereka bertiga berada di pusat di mana Ye Yuan melampaui kesusahan besar, kesusahan surgawi akan berpikir bahwa orang-orang ini memiliki niat untuk naik ke alam surgawi. Pada saat itu, kekuatan kesusahan surgawi akan lebih dari selusin kali lebih kuat daripada dalam keadaan normal. Tingkat kesengsaraan surgawi ini, bahkan dengan kekuatan cahaya putih, hanya dengan memikirkannya membuat kulit kepalanya juga agak menggigil. Huhu, tentu saja aku bisa menahan kesusahan surgawi. Kamu hanya perlu menjaga dirimu sendiri. Ye Yuan berkata dengan dingin. White Light terdiam beberapa saat ketika dia mendengar itu. Tapi karena Ye Yuan bersih keras, dia juga akan ikut jika dia harus mengorbankan nyawanya. Persahabatan antara White Light dan Ye Yuan sudah lama melampaui hidup dan mati. Tuhan muda, mengapa tidak? Saya tidak melampaui kesengsaraan. Biarkan saja Luer berkultivasi di dunia tanpa akhir. Saya percaya bahwa tidak lama lagi, saya akan dapat naik juga. Luer agak khawatir dan juga tidak mau berpisah saat dia berkata. Untuk membuat dia dan Ye Yuan terpisah, dia secara alami penuh kengganan. Tapi keberadaannya sangat meningkatkan bahaya Ye Yuan. Pemikiran Luer sangat sederhana. Tidak apa-apa jika dia mati di bawah kesengsaraan surgawi. Tetapi jika itu melibatkan Ye Yuan karena ini, maka dia tidak akan memaafkan dirinya sendiri bahkan jika dia mati. Selanjutnya, Luer tidak membual. Dia hanya menggunakan setengah tahun, dan dia sudah menerobos ke alam transformasi laut. Sejak dia bisa berkultivasi, kecepatan kultivasi Luer bisa digambarkan menggunakan menakutkan. Bahkan kecepatan kultivasi Ye Yuan memucat dibandingkan dengan dia juga. Pada tingkat kecepatan kultivasinya, tidak perlu lebih dari waktu beberapa tahun untuk mencapai puncak Divine Traversing Realm juga. Ya, Tuan, bagaimana, Anda naik sendiri dulu, desak Syao Ruyan. Rendong ingin berbicara juga, tetapi Ye Yuan menarik wajah panjang dan berkata, mengikuti pendapatmu atau mendengarkan pendapatku. Kalian hanya harus mengikuti aku. Ketika saatnya tiba, aku secara alami memiliki cara untuk melampaui kesusahan surgawi. Saat Ye Yuan berkobar, ketiga orang tidak berani bersuara. Sebenarnya, mereka semua khawatir untuk Ye Yuan. Untuk benar-benar membuat mereka meninggalkan Ye Yuan, mereka juga tidak sanggup berpisah di hati mereka. Pertimbangan kelima orang itu diselesaikan. Itu secara alami terserah pada panggilan Ye Yuan. Lokasi Ye Yuan untuk melampaui kesengsaraan akhirnya dipilih di lembah besar 10.000 mil jauhnya dari Tranquil Cloudsack yang baru. Pada hari ini, banyak seniman bela diri dunia tak berujung yang berkumpul di sekitar lembah. Mereka semua ada di sini untuk menghadiri acara tersebut. Melampaui kesengsaraan dan naik, ini adalah pemandangan yang sulit ditemui dalam seribu tahun di dunia tanpa akhir. Banyak seniman bela diri mungkin tidak dapat melihat tontonan seperti itu sekali seumur hidup mereka. Bagaimana mereka bisa melewatkan kesempatan sebesar ini? Tentu saja, orang-orang yang peduli untuk melampaui kesengsaraan adalah para seniman bela diri Divine Traversing Realm tahap akhir. Masih ada beberapa orang di antara mereka dengan harapan melampaui kesengsaraan mereka di masa depan. Kedepan untuk mengamati ritus-ritus itu, mereka dapat menyaksikan kekuatan kesengsaraan surgawi dari jarak dekat. Setidaknya, mereka juga akan memiliki tolok ukur di hati mereka. Oleh karena itu, Ye Yuan melampaui kesengsaraan kali ini hampir menarik semua pusat kekuatan di dunia tanpa akhir. Transending kesusahan belum dimulai, dan sekitarnya sudah penuh sesak dengan seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Ye Yuan tahu hormat dan keinginan seniman bela diri lainnya terhadap kesengsaraan surgawi. Dia bukan seseorang yang tidak masuk akal dan tidak mengekang situasi seperti itu. Ayah, Ibu, persimpangan kesengsaraan Yuan R sudah dekat. Setelah hari ini, kita akan dipisahkan oleh dua dunia. Pertemuan lagi tidak akan mudah. Pil obat ini disiapkan untuk adikku. Ibu, ambil satu setiap, hari selama tiga bulan terakhir sebelum melahirkan. Tidak hanya dapat memastikan kakak aman dan sehat, tetapi juga sangat bermanfaat bagi kultifasinya di masa depan, kata Ye Yuan yang memberikan sebotol pil obat ke tangan Ye Hang. Ye Hang dan Ren Hongling berada di puncak kehidupan mereka. Di masa lalu, karena mereka perlu merawat Ye Yuan dengan sepenuh hati, sehingga mereka tidak punya waktu luang untuk hal-hal lain. Beberapa waktu yang lalu, di bawah Ye Yuan menghasut, Ren Hongling akhirnya. Seperti ini, orang tuanya juga akan memiliki seseorang untuk menemani mereka setelah Ye Yuan naik. Ye Yuan sudah lama merasakan denyut Nadiren Hongling sebelumnya. Kan ini adalah seorang gadis. Itulah sebabnya Ye Yuan berbicara kepada bayi yang belum dilahirkan sebagai adik perempuannya. Ye Hang menerima pil obat tetapi masih berkata dengan khawatir, Yuan R, Anda membawa luar mereka semua untuk melampaui kesengsaraan akan sangat berbahaya. Bagaimana kalau Anda mempertimbangkan kembali sedikit? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, yakinlah, Ayah, Yuan R tahu apa yang harus dilakukan. Ye Hang meratap ketika mendengar itu, kamu sudah menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi sekarang. Ayah secara alami tidak akan mengendalikan kamu dengan ketat. Hanya saja setelah kamu naik ke alam surgawi, kamu masih harus lebih berhati-hati dalam segala hal. Mungkin saja, bahwa pembangkit tenaga rilem surgawi sebanyak Ye Yuan menganggup dan berkata, terima kasih banyak atas pengingat Ayah. Yuan R akan pergi. Hati Ye Hang tidak bisa menahan gentar ketika dia mendengar itu. Matanya sudah basah karena entah kapan. Mengingat pertemuan beberapa tahun ini, Ye Hang masih merasa seperti sedang bermimpi. Tetapi pemuda yang luar biasa di depan matanya ini tidak diragukan lagi adalah putranya. Putranya adalah seluruh legenda dunia tanpa akhir. Kelompok orang Ye Yuan melayang tiba di tengah lembah. Ruyan, Dong kecil, Luer, sebentar lagi, kalian bertiga harus berdiri dalam jarak 30 kaki di sekitarku. Pastikan untuk tidak bergerak sendiri. Apakah kamu mengerti? Ye Yuan menginstruksikan dengan sungguh-sungguh. Tiga orang menganggupkan kepala ketika mendengar itu, ya. Ye Yuan menoleh ke cahaya putih lagi dan berkata sambil tersenyum, cahaya putih, takut. White light sudah dilakukan dengan persiapan dulu. Mendengar Ye Yuan bertanya, dia segera berkata, takutlah aku. Jika surga ingin memusnahkanku, maka aku akan menghancurkan surga. Hanya kesengsaraan surgawi yang buruk. Aku tidak percaya bahwa aku, keturunan binatang surgawi ini, bahkan tidak bisa melewati rintangan ini. Ye Yuan tertawa keras ketika dia mendengar itu dan berkata, bagus. Hari ini, kita saudara akan membangkitkan surga ini. Selesai berbicara, seberkas pedang kinaik dari permukaan tanah, dan melonjak langsung ke awan. Bahkan jika para seniman bela diri itu ratusan ribu kaki jauhnya, mereka masih merasa bahwa pedang kina menindas. Gemuruh. Surga sepertinya merasa sedang diprovokasi. Dalam sekejap, angin berubah, dan awan atas dasar dengan padat. Aku, aku hampir mati lemas. Apakah ini benar-benar kesengsaraan surgawi yang naik? Mengapa aku merasa itu akan menjadi kiamat? Kesengsaraan surgawi ini praktis terbentuk secara instan. Meskipun belum turun, itu benar-benar kuat sampai membuat orang merasa dicekik. Terlalu menakutkan, tingkat kesengsaraan surgawi yang begitu tinggi, bahkan alam tanpa batas setengah langkah akan menghadapi kematian juga, kan? Lord Ye Yuan, bagaimana dia bisa melampaui kesusahan besar? Tekanan kuat di langit membuat para seniman bela diri ini memiliki perasaan bencana apokaliptik. Mereka belum pernah melihat sebelumnya bahwa kesengsaraan surgawi benar-benar dapat menjadi sesuatu yang menakutkan. Retak petir putih yang sangat tebal turun tanpa tanda, membuat semua orang ketakutan. Kesengsaraan surgawi ini terlalu abnormal. Itu tidak memberi Ye Yuan mereka semua waktu untuk mempersiapkan sama sekali. Namun, tepat pada saat ini, jari pedang Ye Yuan menunjukkan. Garis pedang kibahkan lebih kuat dari sebelumnya menentang momentum dan melonjak, bertabrakan bersama dengan kesengsaraan surgawi secara langsung. Kesengsaraan surgawi, musnah. Jari Ye Yuan ini seakan meneteskan setetes air ke dalam panci berisi minyak mendidih, meledak sekaligus. Lebih dari selusin petir jatuh dengan kejam dan tidak masuk akal, tanpa memberi orang kesempatan sedikitpun untuk menarik nafas. Ketika Ye Yuan melihat situasinya, dia mengangkat kepalanya ke langit dan melolong, datang tepat waktu. Sejenak, pedang ki bersilangan, mengiris seluruh ruang menjadi potongan-potongan beling. Selusin baut petir itu, tidak ada satupun yang benar-benar bisa melewati ki pedang Ye Yuan. Para seniman bela diri yang menonton upacara semua sudah tergoda untuk menonton. Adegan yang sangat mengejutkan, mungkin akan sulit bagi mereka untuk melihatnya lagi di masa hidup ini. Petir setingkat itu, lupakan sekitar selusin baut, bahkan jika satu baut turun, itu juga cukup banyak untuk langsung membunuh semua orang yang hadir. Tapi di depan Ye Yuan, mereka tampak sangat kecil dan lemah. Beberapa lusin petir lain menghujani pada saat bersamaan. Namun, pedang ki Ye Yuan menjadi lebih liar. Hahaha, kakak, kamu terlalu kuat. Luar biasa. White Light tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat pemandangan ini. Juga, tidak tahu berapa lama telah berlalu dan tidak pasti berapa banyak kesengsaraan surgawi telah turun hujan juga. Awan kesengsaraan di langit tampaknya akhirnya aus. Karena itu menemukan bahwa tidak peduli apa, itu tidak bisa menembus pedang ki Ye Yuan. Akhirnya, kesengsaraan surgawi secara bertahap bubar. Saat itu, pilar cahaya kuning pucat turun dari langit, langsung menyelimuti kelompok 5 Ye Ye di dalam. Setelah itu, mereka melihat kelompok 5 Ye Yuan perlahan bangkit, masuk langsung ke awan, dan secara bertahap menghilang dari pandangan. Hati-hati, Yuan R. Melihat adegan ini, Ye Hang dan Ren Hongling berteriak dengan air mata menutupi wajah mereka. Bab 710 banding 710 Alam surgawi yang luas, tidak terbatas dan tidak terbatas. Bahkan jika seseorang adalah pembangkit tenaga listrik batas raja surgawi, mereka tidak dapat mengumpulkan gambaran lengkap dari alam surgawi juga. Komposisi ruang di sini sangat stabil, dan energi esensi sangat berlimpah. Itu adalah surga bagi para seniman bela diri untuk berkultivasi. Wilayah alam surgawi itu sangat luas. Hanya wilayah yang dihuni manusia terbagi hingga seribu wilayah dari semua ukuran. Dan di antara mereka, batas wilayah terkecil juga lebih besar dari seratus ribu dunia tak berujung. Oleh karena itu, di alam surgawi, sebagian besar seniman bela diri hanya bisa tinggal di satu wilayah selama hidup mereka. Alam surgawi terlalu besar, karenanya, semua jenis kekuatan juga berantakan dan berbelit-belit. Tapi di alam surgawi, ada yang secara universal diakui delapan tanah suci super besar. Daerah-daerah di mana delapan tanah super besar memiliki yurisdiksi atas membentang di beberapa wilayah utama. Dan mereka yang memiliki kualifikasi untuk menjadi tanah super suci, setidaknya, perlu memiliki lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik rilem raja roh. Alam raja surgawi bukan alam kultivasi, tetapi itu adalah bentuk alamat. Setelah alam tanpa batas, tiga alam atas adalah, alam pencerahan surga, alam tanpa pas, dan alam mendalam dao. Yang disebut alam raja surgawi mengacu pada pembangkit tenaga rilem tingkat tinggi dao mendalam khususnya. Hanya dengan mencapai batas seperti itu, seseorang dapat benar-benar menjadi keberadaan puncak di alam surgawi. Dan seniman bela diri yang mencapai dao mendalam rilem memiliki kualifikasi untuk membangun tanah suci di alam surgawi, memerintah atas suatu wilayah. Kecuali, wilayah alam surgawi itu terlalu luas. Bahkan delapan tanah suci super besar tidak mungkin bisa mengulurkan tangan mereka ke setiap sudut alam surgawi juga. Delapan tanah suci agung cukup banyak diduduki hampir setengah dari wilayah alam surgawi. Masih ada bagian lain dari wilayah itu yang memiliki berbagai kekuatan yang bercampur aduk dengan rumit, dengan pertempuran yang tak berkesudahan. Antara tanah suci dan tanah suci, antara kekuatan dan kekuatan, perang juga akan sering meletus. Pada saat ini, di Ancient Opulence City, bawahan ke Crimson Afterglow Holy Land di White Valiant Region, dua pria parubaya yang mengenakan baju zirah rapi sedang berbicara. Heh, hari ini benar-benar aneh. Kolam kenaikan biasanya tidak memiliki banyak kegiatan dalam sebulan. Hari ini, sebenarnya ada tiga batch naik sekaligus. Bukankah itu baik bahwa ada banyak? Kita bersaudara mengambil pekerjaan yang keras dan tidak menguntungkan ini, menjaga kolam kenaikan ini setiap hari, kita tidak mendapatkan sedikit manfaat sepanjang tahun. Jika tidak ada beberapa pendaki, kita saudara-saudara harus hidup di udara. Haha, apa yang dikatakan kakak itu benar? Banyak yang baik, banyak yang baik. Hanya saja sekelompok orang yang naik ini semuanya sekelompok orang miskin, mereka sama sekali tidak memiliki barang bagus pada mereka. Huh, tidak peduli seberapa kecil nyamuknya, itu juga daging. Lebih baik daripada tidak memiliki. Kita bersaudara hanya akan memiliki sedikit pencapaian dalam hidup kita dengan mengandalkan sedikit gaji itu. Di depan mereka ada sebuah kolam yang panjangnya seratus kaki. Di samping kolam adalah sebuah platform. Di sana berdiri seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda, dua orang. Ekspresi dua orang sama-sama tidak baik. Jelas, mereka sudah ditipu dan diperas oleh dua orang yang tampak seperti tentara parubaya. Saat itu, cahaya di dalam kolam kenaikan secara bertahap menjadi terang. Tidak lama kemudian, cahaya memudar. Dua sosok muncul di depan semua orang. Haha, tempat ini adalah alam surgawi. Sungguh mengesankan, energi esensi di sini terlalu kaya. Aku berkultivasi di sini, kecepatannya setidaknya lima kali dunia tanpa akhir. Saat seorang pemuda yang bermartabat dan berpenampilan kuat muncul, dia mengucapkan kata-kata itu dengan ekspresi bersemangat. Pemuda yang bermartabat dan berpenampilan kuat ini secara alami adalah cahaya putih yang naik dari dunia tanpa akhir. Dan orang lain secara alami Ye Yuan. Sosok White Light baru saja menenangkan dirinya, dan dia sudah merasakan bahwa energi esensi yang kaya praktis akan mengebor ke dalam tubuhnya. Hampir setiap pori di tubuhnya terbuka. Sensasi semacam ini membuatnya nyaman terlukiskan. Yi, kakak laki-laki. White Light melihat sekeliling dengan senang. Melihat bahwa Ye Yuan tidak bereaksi, dia tidak bisa menahan diri untuk memutar kepalanya. Dengan tampilan ini, cahaya putih tidak bisa menahan diri untuk melompat ketakutan. Ye Yuan sudah keluar dari kolam kenaikan karena kebaikan tahu kapan dan mulai bermeditasi di satu sisi. Kedua orang setengah bayak itu saling bertukar pandang. Mereka agak kaget di hati mereka. Melihat ini, pemuda ini yang baru saja naik benar-benar akan menerobos di tempat. Heh, bocah ini, cukup menarik. Cheng Jiang, kami, saudara-saudara telah menjaga kolam kenaikan untuk beberapa tahun sudah, kan? Ini masih pertama kalinya melihat seorang seniman bela diri rilem bawah yang baru saja naik benar-benar menerobos bidang kultivasi secara langsung. Kata prajurit yang usianya sedikit lebih tua. Ya, ini benar-benar peristiwa langka. Bocah ini hanyalah traverse di fine tingkat pertama. Dia mungkin naik dari dunia kecil kelas rendah, kan? Tapi menerobos setelah naik, apa masalahnya? Cheng Jiang memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Sebenarnya, mereka juga tidak bisa disalahkan karena tercengang. Itu benar-benar bahwa Ye Yuan terlalu aneh. Artis bela diri lainnya naik ke alam surgawi, mereka pada dasarnya semua baru saja menembus kemacetan besar. Tidak mungkin untuk memilih menerobos setelah tiba di alam surgawi. Tapi Ye Yuan berbeda dari yang lain. Wilayah kultivasinya belum mencapai batas dunia tanpa akhir sama sekali. Masih jauh. Ye Yuan naik adalah dia mengambil inisiatif untuk melepaskan energi melebihi batas dunia tanpa akhir, memicu kesengsaraan surgawi dari sana. Omong-omong, metode semacam ini, hanya orang aneh seperti Ye Yuan yang berani melakukannya. Orang lain yang melakukan ini tidak berbeda dengan mencari kematian. Memiliki kemampuan untuk memicu kesusahan surgawi, seseorang harus memiliki kemampuan untuk melampaui kesusahan surgawi juga. Dalam waktu setengah tahun terakhir ini, Ye Yuan tidak mengambil inisiatif untuk pergi dan berkultivasi. Tapi ranah hatinya naik banyak tanpa sadar. Ranah kultivasinya juga tiba di puncak surgawi level E traversing tanpa sadar. Menerobos pada saat ini sekarang sedang dipengaruhi oleh energi esensi tebal alam surgawi, itu mirip air yang tumpah sendiri saat sudah penuh. Proses terobosan tidak bertahan lama. Energi esensi berlimpah alam surgawi membiarkannya membersihkan kemacetan tingkat 2 divine traversing dengan sangat cepat. Ye Yuan perlahan membuka kedua mata. Baru pada saat itulah dia menilai dunia surgawi lagi. Pada saat ini, Ye Yuan juga agak gelisah di dalam hatinya. Setelah bereinkarnasi, Ye Yuan pergi dari esensi kirilem kecil, berkultivasi sampai dia naik ke alam surgawi. Dia mengalami kesulitan dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya melalui ini. Berbeda dari kemudahan dan kenyamanan hidup sebelumnya, jalannya untuk bangkit dalam kehidupan ini dipenuhi dengan pembantaian dan pergolakan. Bahkan ada beberapa kali di mana dia jatuh ke dalam situasi putus asa, tetapi dia berhasil melewati mereka semua. Sekarang dia naik ke alam surgawi, jalan pembalasannya juga telah mengambil langkah demi langkah dengan sangat kuat. Undulasi energi esensi akrab ini, komposisi ruang akrab ini, itu masih alam surgawi. Hanya saja Ye Yuan tiba di alam surgawi lagi sekarang, kondisi mentalnya sangat berbeda. Nak, berhentilah memandang, memperlakukan kami sebagai saudara. Cheng Jiang melihat bahwa Ye Yuan selesai melanggar, tetapi berkata dengan kesal. Pikiran Ye Yuan terganggu oleh Cheng Jiang, tetapi dia berkata sambil tersenyum, aku ingin tahu nasihat apa yang dimiliki kakak ini. Saudaraku, hehehe, Nak, kau harus memanggil Yang Mulia, seorang bocah yang baru saja naik, benar-benar tidak menyadari betapa besarnya langit dan bumi. Cheng Jiang berkata dengan sinis dingin. Yang Mulia, diri terhormat Anda hanyalah seniman bela diri tingkat pertama tanpa batas. Bisakah Anda menghayati, Yang Mulia, dua kata ini? Ye Yuan tidak bisa menahan tawa saat dia berkata. Hanya alam tingkat pertama tanpa batas. Hehehe, apa sentimen yang terdengar tinggi? Pang siang naik memang lebih tidak tahu tentang besarnya surga dan bumi satu demi satu. Anda pergi dan bertanya kepada dua di sana apakah mereka bersedia dengan patuh memanggil saya Yang Mulia atau tidak? Cheng Jiang sepertinya sudah terbiasa dengan tingkah laku Ye Yuan, berkata dengan senyum dingin. Saat satu lansia, satu pemuda, dua orang mendengar kata-kata ini, ekspresi mereka jelek. Mereka sudah memberi kuliah sebelum ini. Selain itu, harta karun di tubuh mereka juga telah sedikit dijarah. Mendengar Cheng Jiang bertanya kepadanya, pemuda itu tidak punya pilihan selain mengangguk. Dia berkata, saudara ini, lebih baik singkirkan kesombongan liar dari alam bawah. Tempat ini, itu tidak pantas. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.